Selamat siang, dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkanlah saya selaku pembawa acara untuk memperkenalkan diri. Saya Kenya, chapter manager Alzheimer's Indonesia untuk Doha, Qatar. Akan memandu jalannya acara kita webinar pada hari ini. Telah hadir di tengah-tengah kita para tamu undangan, narasumber, dan juga para peserta webinar. Saya akan menyapa terlebih dahulu perwakilan dari Kemenkes, Kemenkes, BKKBN, BAPENAS, Member of National Advisory Group of Stride, Staff Unikat Majaya, Dewan Pengawas dan Pembina, serta Pengurus Yayasan Alzheimer's Indonesia, para guru besar, dokter spesialis, klinisi, akademisi, dan juga para narasumber hari ini. Selamat datang saya ucapkan dalam acara webinar berjudul Demensia, Menggunakan Data Untuk Kebijakan, sebuah event yang diadakan oleh Unikat Majaya, Universitas Usu, dan juga Alzheimer's Indonesia sebagai institusi mitra stride di Indonesia dalam rangka menyambut World Health Day atau Hari Kesehatan Dunia yang kebetulan jatuh pada hari ini pada tanggal 7 April. Perlu kita ketahui bersama bahwa slogan peringatan Hari Kesehatan Dunia pada tahun ini bertemakan Together We Can Reach a Fairer and Healthy World atau bersama-sama kita dapat mencapai dunia yang lebih adil dan lebih sehat di mana slogan ini sangat tepat dan sesuai dengan latar belakang diadakannya webinar kita kali ini. Selama 2 jam ke depan, narasumber dari Alzheimer's Indonesia dan tim Stride Demensia Indonesia akan memaparkan program Strattening Responses to Demensia in Developing Countries yang sudah berjalan dalam beberapa tahun terakhir. Tentunya judul menggunakan data untuk bijakan adalah topik menarik bagi para praktisi klinis maupun akademisi yang terlibat dalam dunia Indonesia yang pastinya momen ini dapat dijadikan kesempatan untuk saling berbagi dan bertukar informasi antar instansi. Untuk itu, tanpa merupakan panjang waktu, saya akan membacakan terlebih dahulu susunan acara pada siang ini di mana acara akan kita awali dengan pemberian sambutan dari Executive Director Alzheimer's Indonesia, yaitu Michael Dirkulof-Malitimov, Manggir Psikolog & Psikolog, yang nantinya akan dilanjutkan dengan senam otak, lalu akan dilanjutkan dengan pemaparan dan presentasi tim dari Stride Demensia Indonesia yang akan dibagi menjadi 3 bagian, di mana paparan pertama berjudul Stigma dan Perspektif tentang Demensia pada Caregiver, Masyarakat Umum, dan Tenaga Kesehatan akan disampaikan oleh Imelda Teresia Sanjana Sosial dan Dr. Tara Puspitarini Sanya, Master of Science. Paparan kedua, dengan judul Translasi dan Adaptasi Instrumen Kognitif di Indonesia akan dibawakan oleh Dr. Tara dan Dr. Fasya Hirvani Fitri, spesialis syaraf konsultan. Dan paparan ketiga yang tidak kalah penting, yaitu evaluasi 7 langkah rencana aksi nasional demensia yang akan dipresentasikan oleh narasumber kita, yaitu Dr. Yudha Turana, spesialis syaraf. Setelah itu kita akan melakukan foto bersama, jadi jangan meninggalkan ruangan meeting ini untuk mendapatkan foto bersama, dan dilanjutkan dengan sesi sharing diskusi dan penutup. Untuk mempersingkat waktu, kita segera awali dengan mendengarkan sambutan dari Executive Director Alzheimer's Indonesia, yaitu Kak Michael, Dr. Kulof-Maitimo Magistrat Psikolog-Psykolog. Kepada Kak Michael, waktu dan tempat kami persilahkan. Silahkan, Kak Michael. Baik, selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua, untuk Bapak, Ibu, Profesor, Doktor, dan juga teman-teman semuanya dari berbagai tempat dan juga wilayah. Terima kasih atas kehadirannya pada siang hari ini. Terima kasih, Dr. Kenya, atas pembukaannya. Perkenalkan, saya Michael, saya Executive Director dari Alzheimer Indonesia. Saya akan menjelaskan sedikit tentang Alzheimer Indonesia dan juga tentang strike di Indonesia. Yang pertama, untuk perlu diketahui oleh Bapak, Ibu, dan juga rekan-rekan sekalian bahwa di Indonesia ini terdapat 1,2 juta jiwa orang dengan demensia yang diteliti pada tahun 2016 oleh Alzheimer Disease International dalam World Alzheimer's Report di 2016. Untuk itulah, Alzheimer Indonesia hadir untuk bisa memberikan kualitas hidup pada orang dengan demensia dan juga para keluarga di mana kami hadir di tengah-tengah di Indonesia ini sejak 3 Agustus 2013 dan merupakan anggota resmi dari Organisasi Alzheimer's Disease International. Kemudian, Al-Zini didukung oleh berbagai pihak dari Alzheimer Netherlands, Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, Sektor Swasta, dan berbagai komunitas dan relawan termasuk latar belakang profesi seperti dokter spesialis saraf, diriatri, kesehatan jiwa, pengacara, psikolog, kesehatan masyarakat, serta mahasiswa-mahasiswi yang juga mengambil peran dalam melakukan penelitian demensia di Indonesia melalui Alzheimer Indonesia. Dan Al-Zini terdiri atas 21 chapters yang terdiri dari 16 kota di Indonesia, dari Medan sampai dengan Manado, dan juga 5 kota di overseas, salah satunya dokter Kenya tadi yang sedang memperkenalkan diri di awal, yaitu di Doha, Qatar, dan juga ada di San Francisco, di Belfast, UK, di Belanda, dan juga di Genewa, Swiss. Program apa saja yang ada di Al-Z, kami terdiri dari 3 program utama, yaitu Communication and Community Support, yaitu terdiri dari webinar, kemudian juga ada layanan konsultasi online, yaitu Co-Care Navigators, dan yang kedua adalah Edukasi atau Education, kami terdiri dari training, kemudian penelitian-penelitian, dan pada hari ini juga, yaitu dari STRIGHT, yaitu Strengthening Responses to Demensia in Development Countries. Jadi ini merupakan suatu proyek penelitian multinasional yang melibatkan tujuh negara berkembang, di Afrika Selatan, Brazil, Indonesia, India, Kenya, Jamaica, dan juga Meksiko. STRIGHT ini bertujuan untuk memperkaya hasil riset, yang nantinya juga di negara berkembang ini untuk mendukung kebijakan-kebijakan yang ada khususnya di Indonesia, agar dapat disusun berdasarkan evidence atau bukti-bukti temuan ilmiah. Proyek ini terdiri dari aspek-aspek yang tadi sudah dibahas oleh Dr. Kenya, terkait dengan stigma, kemudian translasi instrumen kognitif, dan juga evaluasi dari tujuh rencana aksi nasional di Indonesia. Dan juga yang ketiga outreach, yaitu melakukan kerjasama dan kemitraan dengan berbagai private sektor maupun pemerintah, yang juga dalam hal ini bersama dengan Kemenkes, KemenSos, Bapenas, dan juga lintas sektor lainnya. Layanan ALZI ada offline dan juga online support, melalui WhatsApp group, edukasi, training, counseling, juga publikasi terkait dengan buku-buku, salah satunya buku The Journey of Caring, bagi Bapak-Ibu maupun teman-teman caregiver yang ingin tahu lebih dalam bagaimana cara merawat dan mendamping orang dengan demensia, bisa mengunjungi website ALZI di store.alzi.org.id untuk bisa mendapatkan buku-buku, salah satunya The Journey of Caring, untuk bisa memahami cara perawatan dan pendampingan orang dengan demensia. Ini adalah proyek yang sudah berjalan di awal tahun ini, yaitu proyek Simbok Lansia Lombok, kami melakukan audiensi dengan pemerintah daerah, juga melakukan screening demensia edukasi kepada para tenaga kesehatan, dan juga PHBS kepada para lansia yang ada di Desa Taman Ayu Gerung, Lombok Barat. Juga program ALZI dukung vaksinasi lansia yang sudah dilakukan di Bali, di Jakarta, dan juga di Depok, dan juga menyusul untuk daerah lainnya, di mana ALZI memberikan 10 tanda gejala mememensia edukasi melalui brosur maupun poster, juga senam otak di ruang vaksinasi, di ruang observasi vaksinasi lansia, agar para lansia bisa melakukan kegiatan bermakna selama menunggu proses vaksinasi berlangsung. Dan juga, ini ada The World Alzheimer's Report, Alzheimer's Disease International, ada link survey, kami mohon bantuan dari Bapak Ibu, dan juga Profesor, Doktor, dan teman-teman semuanya yang terlibat dalam klinisian, kedokteran, bisa membantu kami untuk memberikan support, komentar, survei melalui bit.ly slash 2N68T7Y ini, agar Indonesia juga berperan di dalam pengisian survei tentang post-diagnostik di Indonesia. Datelannya 9 April, jadi masih ada waktu, sampai dengan dua hari ke depan, untuk Bapak Ibu bisa juga turut serta dalam membantu kami, Alzheimer Indonesia, mewakili Indonesia dalam pengisian survei ini. Baik, itu saja dari Alzi, dan seperti yang tadi Dokter Kenya sampaikan, kita akan melakukan gerakan senam otak ringan bersama, supaya Bapak Ibu memiliki stimulasi otak, dan juga untuk mencegah kepikunan. Mari kita senam otak bersama melalui video berikut ini. Terima kasih telah menonton! 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 di tengah mungkin di auto Indonesia, ini sedang jam-jamnya puncaknya ngantuk setelah istirahat siang, maka kita akan segera beralih bahwa Trianta memang senam otak tadi bisa menjadi salah satu cara untuk melatih fungsi kognitif otak kita dengan cara yang menyenangkan. Sekarang kita akan beralih ke sesi utama kita hari ini. Sebelumnya saya juga akan menyapa para tamu undangan yang syukurnya sudah banyak yang hadir dan selamat datang para profesor. Saya akan sedikit membacakan terkait paparan pertama presentasinya yang akan disampaikan oleh dua orang narasumber dari Tim Stride Indonesia. Paparan pertama ini untuk bagian pertama akan disampaikan oleh Kak Imelda Teresia Sajani Sosial yang akrab di Sapa Kak Tere. Beliau adalah seorang peneliti yang berpengalaman dan banyak terlibat dalam proyek NGO baik sekalian nasional dan internasional dalam bidang perlindungan sosial dan tema lanjut usia. Saat ini Kak Tere bekerja di Divisi Riset dan Sains Alzheimer Indonesia dan juga bagian dari Tim Stride Demensia Indonesia. Sedangkan nantinya di tengah presentasi akan dilanjutkan oleh pembicara kedua yaitu Dr. Tara Pispitari Nisani, Maestro of Science on Demensia. Beliau adalah tenaga pengajar dan peneliti di Departemen Neurologi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Unikat Majaya Jakarta. Sekaligus merupakan tim peneliti Stride Demensia Indonesia dan juga aktif sebagai koordinator riset di Yayasan Alzheimer Indonesia. Untuk itu langsung saja kita panggil Kak Tere dan juga Kak Tara nantinya untuk memulai presentasi bagian pertama. Sesi paparan pertama ini akan diberi waktunya selama 20 menit. Silahkan Kak Tere dimulai. Terima kasih Kak Kenia. Selamat pagi, eh selamat siang Ibu Bapak, rekan-rekan, para peneliti, akademisi, pemerintah, penggiat isu kelanjutusian, serta dimensia. Dan juga saya lihat ada caregiver juga yang hadir selamat siang. Pada hari ini saya akan memaparkan salah satu studi yang dilakukan oleh Stride yaitu stigma dan perspektif tentang dimensia pada caregiver dan masyarakat umum. Next slide. Seperti yang juga telah dimensian, disebutkan, dan dijelaskan oleh Kak Mike, saya akan memaparkan sedikit mengenai Stride. Stride itu adalah suatu projek penelitian multinasional yang melibatkan tujuh negara berkembang, yaitu Afrika Selatan, Brazil, India, Indonesia, Kenya, Jamaica, dan Meksiko, yang dipimpin oleh tim peneliti di London School of Economics dan Political Science yang berada di Inggris. Apa sih sebenarnya tujuan utama dari Stride? Tujuan utamanya adalah berkontribusi dalam meningkatkan sistem pelayanan, perawatan, pengobatan pada dimensia, sehingga orang dengan dimensia, atau yang saat ini kita sebut ODD, dapat hidup dengan baik. Lalu tujuan lainnya, keluarga dan pengasuh lainnya tidak menangkung biaya yang berlebihan, yang berdampak pada ekonomi keluarga mereka, bahkan dapat berdampak pada kesehatan mereka sendiri. Sedangkan tujuan sekunder dari Stride itu memperkaya hasil riset dan eviden tentang demensia di negara-negara berkembang, termasuk di Indonesia, yang tujuannya pasti mendukung kebijakan, sehingga kebijakan tentang demensia dapat disusun berdasarkan data ilmiah atau eviden ilmiah. Selama ini, data-data dari hasil riset atau yang kita kenal dengan eviden ilmiah, masih sama sedikit di negara-negara berkembang, dibandingkan dengan negara-negara maju tentunya. Karena itu, proyek ini akan mengumpulkan eviden dari berbagai aspek demensia, terutama yang saat ini akan dilakukan dan dikerjakan oleh tim Indonesia, yaitu mengenai stigma, prevalensi, dan kebijakan. Seperti yang tadi saya telah paparkan, bahwa saat ini saya akan membahas mengenai salah satu studi, yaitu mengurangi stigma dengan studi analisa, studi mengenai stigma dan perspektif tentang demensia. Tujuannya sendiri adalah mengurangi stigma dengan meningkatkan pemahaman dan kesadaran tentang demensia, baik itu pada caregiver, masyarakat umum, ataupun tenaga kesehatan. Seperti yang kita tahu sebenarnya, dampak dari stigma itu adalah, salah satunya adalah penyebab pertama dalam perawatan yang dapat berdampak negatif kepada hubungan serta kualitas hidup orang dengan Indonesia, menyebabkan penundaan akses keperawatan dan penghubatan. Selain itu, dampak lainnya adalah stigma juga dapat mempengaruhi pelayanan kesehatan, perawatan, serta pendanaannya. Hal ini menyebabkan berkurangnya kualitas dari pelayanan dan perawatan dan dapat juga mengurangi, berkurangnya diagnosa terhadap ODD. Next slide. Nah, dalam studi ini kami melakukannya dengan metode fokus grup diskusi dan juga wawancara. Jadi dikombine. Strategi perekrutan ini sendiri adalah melalui jejaring Alzheimer initial, melalui flyer, pengumuman di sosial media, dan pengumuman di caregiver meeting. Serta kita mengundang khusus kepada perusahaan-perusahaan tertentu penyedia jasa, seperti perbankan, terutama perbankan yang sering berhubungan dengan para pensiunan. Jadi penyedia jasa yang memang sangat berkaitan erat dengan lansia, seperti juga ojek online, mobil online, dan lain-lain. Itu kita surati secara langsung. Jumlah pesertanya sendiri ada 38 orang yang terdiri dari 9 orang dari umum, yang usianya terdiri dari 35 sampai 65 tahun dengan pekerjaan, yaitu gojek, driver, teknisi mall, satpam apartemen, dan dari perbankan, serta dari notaris, dan satu penggiat keagamaan. Terus ada 14 dari family caregiver, keluarga caregiver yang merawat, usianya dari 35 sampai 74 tahun dengan hubungan yaitu 7 orang anak, 2 orang suami, 2 orang istri, 1 orang menantu perempuan, dan 1 orang cucu. Dan ada juga 12 tenaga kesehatan, nanti ini akan dibahas lebih spesifik oleh Katara. Next slide. Next slide. Dari hasil FGD yang didapat, kita mempunyai tema besar, yaitu ada 4 tema yang kita dapati, yaitu mengenai pengetahuan. Masih banyak sekali dari hasil fokus grup diskusi yang kami lakukan, bahwa anggapan kepikunan adalah bagian normal dari penuaan, itu sering muncul. Dan juga kurangnya pengetahuan tentang tanda atau gejala-gejala. Tadi sebelum kita mulai, kita sudah mendengarkan video, menonton video, setelah masih banyak orang, terus juga kurangnya pengetahuan mengenai cara merawat, ataupun bahkan pengobatan, bahkan melakukan dieta sendiri itu masih kurang. Dan tema yang kedua juga ternyata yang sangat penting adalah beban pengasuhan atau giver burden. Banyak sekali ada beberapa yang berkata mereka harus pergi bekerja, juga mereka mengalami kurangnya dukungan dari keluarga, baik keluarga inti maupun keluarga besar, juga menurunnya karena mereka sendiri sebagai merawat. Juga kurangnya keseimbangan antara kehidupan pekerjaan dan kehidupan merawat. Ini untuk caregiver yang masih bekerja. Dan juga adanya tekanan emosional, bahkan pengucinan dari sekitarnya, pengucinan sosial. Tema lainnya adalah persepsi dalam keluarga, keluarga inti ataupun bahkan masyarakat. Bahkan keluarga besar, ada yang bilang diguna-guna, dirasuki, berdosa terhadap leluhur, bahkan kurang fokus atau gangguan kecipaan. Nah yang menarik lagi, tadi seperti saya bilang bahwa orang-orang yang kami wawancarai juga salah satunya adalah caregiver, yang mana sudah terlibat di kegiatan ALZI. Dan di sini ada tema yang menarik yang diangkat oleh mereka. Ternyata setelah mereka bergabung dengan Alzheimer Indonesia, mereka dapat mengatasi stigma, yang saya sebut dengan coping with stigma. Adanya peningkatan pengetahuan para caregiver dalam merawat ODD, mendapatkan support group, mereka juga berdamai dengan dirinya sendiri karena mereka mengetahui cara berkomunikasi orang dengan demensia, serta juga mereka mengetahui apa penyebabnya dan juga bagaimana cara merawatnya sehingga mereka bisa bernamai dengan dirinya sendiri. Dan mereka juga dapat mengadvokasi untuk keluarganya dan juga sekelilingnya. Next slide. Nah di sini saya akan menekankan lebih khusus pada caregiver burden. Jadi beberapa hasil dari fokus grup diskusi yang saya pelipi adalah dampak dari pengasuhan caregiver burden. Ternyata di sini mungkin seperti kita ketahui juga bahwa terdapat financial burden, lack of knowledge about care and treatment, emotional distress, social exclusion, stigma, lack of work, life balance, dan lack of support network. Dan saya akan memaparkan beberapa statement yang dihasilkan dari fokus grup diskusi tersebut. Seperti dari financial burden dan structural burden. Ini ada salah satu kutipannya. Sebagai anak pertama, sudah menjadi tugas saya merawat mama. Sehingga saya harus berhenti dari pekerjaan saya. Ini dipaparkan oleh perempuan dan dia adalah seorang anak. Dan juga ada emotional burden sebagai dampak dari pengasuhan as the impact of caregiver. Ibu saya tidak mau dirawat oleh orang lain, bahkan oleh istri saya. Sehingga saya mengalami kesulitan dalam menyimbangkan hidup saya antara pekerjaan dan merawat ibu. Dan akhirnya saya jatuh sakit. Saya mencoba mencari tempat perawatan untuk ibu saya. Tetapi di sana dia tidak mau makan dan berat badannya juga turun drastis. Dan secara emosional hal ini membuat saya semakin menderita dan menyakitkan melihat ibu saya seperti ini. Ini dipaparkan oleh seorang anak laki-laki. Next slide. Juga ada dari publik atau komuniti stigma. Salah satu kutipan yang saya ambil adalah saya diminta untuk membawa suami saya pulang kampung. Dikarenakan menurut keluarga suami, saya dianggap berdosa terhadap leluhur. Ini adalah salah satu stigma yang muncul di keluarga besar. Dan juga ada lack of network support, kurangnya dukungan baik dari keluarga inti maupun dari keluarga besar. Saudara laki-laki saya tinggal di Sumatera. Dan selain merawat ibu saya yang terkena dimensia, saya pun harus merawat ayah saya yang sakit juga. Ini dipaparkan oleh seorang perempuan dan dengan status anak. Dan juga ada dari persepsi dari jeneral publik yang mengakibatkan social exclusion. Tetangga saya mengatakan bahwa nenek saya mengalami lagu yang jiwa. Itu dipaparkan oleh seorang cucu perempuan. Next slide. Hal lainnya juga yang sangat menarik, yang saat ini saya gali adalah mengenai lack of knowledge. Tadi saya sudah bahas di depan. Ternyata banyak sekali para caregiver yang selain tidak mengetahui gejalanya, yang sudah mereka lihat dari jauh-jauh hari sebelumnya, seperti salah satu kutipannya adalah, sejak dua tahun yang lalu suami saya sudah sering menghilangkan handphonenya. Suami saya juga orang yang banyak ngomong, tetapi tiba-tiba dia menemui kesulitan untuk mencari kata-kata yang tepat. Ini jadi sudah muncul sebenarnya dua tahun yang lalu. Atau kutipan lain yang mengatakan, ibu saya sebenarnya sudah menunjukkan gejarah dimensia, seperti surami lupa dan bingung. Tapi anak-anaknya menganggap ini sih hal yang lumrah. Dan mereka bakal membuat Luchon dan Joe antara keluarga bahwa, ah dasar si mama nih, pikun besar, seperti itu kan. Jadi adanya lack of knowledge mengenai symptoms. Dan juga selain itu juga saya ingin menekankan juga ada concern terhadap perawatan. Kutipan yang saya ambil adalah, saya harus membawa suami saya ke beberapa dokter, bahkan spesialis, sampai mendapatkan diagnosa bahwa suami saya Alzheimer. Jadi ini seorang istri yang harus membawa suaminya ke beberapa dokter dan spesialis, sampai dia mendapatkan diagnosa bahwa suaminya terkenal Alzheimer, seperti itu. Dan ini juga concern lainnya yang dipaparkan oleh seorang suami yang merawat istrinya. Saya khawatir jika istri saya perlu pergi ke dokter gigi. Karena dua atau tiga tahun yang lalu dia sakit gigi, dan kami pergi ke dokter gigi, dan dokter gigi tersebut meminta kami untuk pergi ke geriatri, karena dia tidak memiliki keahlian menangani orang dengan demensia atau DD. Nah, hal yang lainnya yang saya ingin angkat juga adanya shame atau denial. Saya sangat malu untuk membawa istri saya ke gereja, karena dia sering menuduh orang lain mencuri uangnya. Ini dipaparkan oleh seorang laki-laki dan suami yang merawat istrinya. Juga ada dari seorang anak perempuan yang juga saya ambil kutipannya, ibu saya bercerita ke keluarga serta ke tetangga saya bahwa ayah saya berseringkuh. Dan ini mengakibatkan keributan besar di keluarga. Dan ini mengakibatkan keributan yang besar, karena bapaknya juga sampai dipukulin oleh anaknya laki-laki. Next slide. Kak Tere, sekedar reminder untuk dipercepat. Oke, next slide. Next slide, Kak Ika. Oke, jadi kesimpulannya sebenarnya dari paparan yang saya tadi paparkan, bahwa kurangnya kesimbangan antara kehidupan keluarga caregiver, mengalami kurangnya kesimbangan antara kehidupan dan pekerjaan. Tekanan emosional, beban keuangan, karena sangat besar sekali biaya untuk perawatan orang dengan dimensia. Juga kurangnya jaringan pendukung atau support group, pengucilan sosial, serta stigma dari masyarakat, baik itu oleh keluarga intim maupun keluarga besar. Temuan ini juga menyoroti, perlunya intervensi untuk mendukung tidak hanya orang dengan dimensia, tapi juga keluarganya. Sedangkan dari pandangan masyarakat umum sendiri, masyarakat umum tidak mempunyai pengetahuan mengenai tanda-tanda dimensia serta penyebabnya. Itu sangat banyak, bahkan dari yang kami wawancarai, kebanyakan dari mereka tidak tahu. Masyarakat umum merasa bahwa dimensia adalah bagian normal dari penuaan. Bukan hanya masyarakat umum, sebenarnya dari caregiver pun seperti itu. Budaya yang mengharapkan orang tua diperlakukan dengan hormat, membuat anak-anak meminta orang tuanya tidak melakukan apapun. Ini juga menjadi concern. Dan masyarakat umum menganggap ODD adalah orang yang kurang konsentrasi. Itu tadi saya paparkan di atas. Next slide. Ini paparan dari fokus grup diskusi untuk caregiver dan masyarakat umum. Slide berikutnya akan dipaparkan oleh Katara. Terima kasih, Kak Tere. Selamat siang, Bapak, Ibu, dokter, semuanya yang sudah hadir. Saya seperti tadi sudah dijelaskan sebelumnya, saya akan melanjutkan mengenai penelitian ini, tapi bagian yang kita berfokus pada tenaga kesehatan. Jadi, seperti tadi Kak Tere sampaikan, kita melakukan serangkaian focus group discussions dan wawancara one-on-one, termasuk pada tenaga kesehatan. Next. Di sini memang kita mengambil sampel dari tenaga kesehatan dari berbagai background. Mulai dari dokter umum, dokter spesialis yang biasanya menangani orang dengan demensia, seperti dokter saraf, psikiater, geriatrician. Tapi juga kita mengundang psikolog dan juga perawat. Perawat pun kita minta yang datang itu dari berbagai tempat kerja yang berbeda. Karena walaupun sama-sama perawat, tetapi yang bekerja di bangsa rumah sakit, yang bekerja di poliklinik rawat jalan, dengan yang bekerja di panti jompo, mengalami mengalaman yang berbeda-beda. Next. Jadi, yang uniknya memang ketika kita wawancara dengan tenaga kesehatan, ini yang paling sulit adalah sebetulnya mencari waktu. Jadi, akhirnya tidak semuanya dilakukan secara fokus group discussion, walaupun awalnya kita ingin lakukan. Jadi, dengan harapan bisa ada interaksi, tapi karena memang seperti kita ketahui, jadwal dari tenaga kesehatan itu padat sekali, jadi ada beberapa yang dilakukan secara interview, one-on-one. Nah, sebetulnya hasil yang ada banyak sekali, tapi saya coba paparkan beberapa yang, apa, poin-poin besarnya yang penting terutama. Hasil ini sudah pernah kita paparkan sebelumnya di Alzheimer's Disease International Virtual Conference Desember lalu. Jadi, yang saya paparkan hari ini adalah yang waktu itu kita sudah sempat paparkan juga. yang pertama mengenai awareness. Yang menarik di awareness ini adalah memang ternyata awareness dari setiap tenaga kesehatan itu berbeda-beda, tapi secara umum memang setuju bahwa semua tenaga kesehatan yang kita wawancarai semuanya setuju bahwa masih dibutuhkan peningkatan pengetahuan soal demensia ini. Karena banyak dari tenaga medis yang kita wawancara ini merasa waktu pendidikan itu tidak mendapatkan cukup informasi soal demensia. Contohnya, dari responden kami yang seorang psikolog klinis dewasa menyatakan, saya pribadi sebetulnya baru mengetahui tentang demensia, Alzheimer itu baru-baru ini melalui Alzheimer Indonesia. Kemudian, seorang responden kami yang lain, seorang terapis okupasi menyatakan, waktu pendidikan beliau tidak mendapatkan soal demensia, jadi harus cari sendiri informasi tentang demensia ketika mulai bekerja dan bertemu dengan klien-klien lansia. Lalu, responden yang perawat juga menyatakan masih perlu ditingkatkan, ini bahkan di kalangan praktisi kesehatan. Yang kita bisa simpulkan, selain memang pemahaman yang bervariasi dan juga semuanya sama-sama masih merasa kurang informasi soal demensia, termasuk selama pendidikan, ini juga yang menarik bahwa NGO seperti Alzheimer Indonesia ini juga dipercaya sebagai salah satu sumber informasi tentang demensia, jadi tidak hanya textbook misalnya. Next. Kemudian, mengenai diagnosis. Oh, maaf, ini agak bergeser kayaknya, apa huruf-hurufnya, tapi secara umum, mengenai diagnosis ini, pengalaman berbeda-beda juga. untuk saat ini memang di Indonesia, kita sudah ada permenkes yang menyarankan untuk semua lansia di usia 60 ke atas itu boleh mendapatkan screening kognitif di puskesmas. Nah, ketika itu kita mau wawancara, salah satunya adalah dokter umum yang bekerja di puskesmas. Beliau menyatakan belum pernah sih ketemu mendiagnosis pasien demensia di tingkat puskesmas. Kebanyakan bertemunya dari program rujuk balik. Jadi, pasiennya sudah pernah didiagnosis di dokter spesialis, lalu dirujuk balik ke puskesmas. Menurut beliau, demensia sendiri belum masuk 10 besar penyakit di puskesmas. Dan ada dugaan dari beliau bahwa mungkin karena form BPJS sendiri kan tidak bisa menulis banyak sekali diagnosis, hanya bisa dua diagnosis utama, sehingga mungkin yang dituliskan terlebih dahulu bukan yang demensia ini. Jadi, sampai sekarang tidak tahu jumlah pasti pasien demensia di puskesmas. Kemudian, dari dokter spesialis geriatri dan neurolog, sering bertemu dengan pasien demensia. Lebih sering yang di geriatri, sebetulnya dari responden kami yang neurolog, beliau menyatakan biasanya diagnosis ini didapat dari dua situasi. Yang pertama, dari rawat jalan. Di sini biasanya orang yang bersangkutan atau keluarganya merasa, oh ini ada masalah nih, ada keluhan, mulai suka lupa dan sebagainya, datang karena ada keluhan ini. Ini jarang katanya. Paling-paling maksimal 5 kasus per bulan. Yang kedua, yang lebih umum itu ketika demensia ini didiagnosis sebagai comorbid atau penyakit penyerta dari pasien yang dirawat inap karena penyakit lain. Ini lebih banyak, mungkin sekitar 10 kasus per bulan yang beliau temui. Nah, bagaimana dengan dokter geriatri? Responden kami menyatakan beliau bertemu pasien demensia itu sekitar 2-3 kasus per minggu. Kebanyakan datangnya sudah dengan gejala parah seperti bicara ngaco, disorientasi, wondering, atau pergian sendiri lalu nyasar gitu ya. Dan ini biasanya dirujuk ke beliau ini ketika rekan sejawat dari bidang lain atau caregiver-nya sudah nggak sanggup mengatasi gangguan perilakunya lagi. Nah, yang menarik walaupun diagnosis ini seringnya terjadi di rumah sakit, tapi salah satu responden yang bekerja di panti jompo swasta, seorang perawat, menyatakan walaupun di tempat beliau bekerja itu sebagian besar sampai 75 persen penghuni itu ada demensia, itu nggak semuanya terdapat diagnosisnya itu dari rumah sakit. Tapi sebagian terdiagnosisnya itu dari screening yang mereka lakukan waktu pasiennya itu masuk ke panti. Jadi, dari kami menyimpulkan screening dan diagnosis demensia ini biasanya terjadi di setting klinis karena ada penyakit lain atau waktu pas sudah harus masuk panti. Dan mungkin format pelaporan BPJS ini masih dapat diperbaiki lagi untuk mendukung diagnosis demensia itu bisa tercatat dan terlaporkan dengan lebih baik di layanan primer. Dengan adanya Permenkes nomor 4 tahun 2019 ini kita berharapnya akan semakin baik lagi. Dan yang terakhir mengenai tata laksana. Mengenai tata laksana ini, jadi dari rumah sakit biasanya karena dilihat ini bukan kondisi urgent jadi biasanya tidak ditangani waktu lagi rawat inap. Biasanya dari perawat di rawat inap menyarankan untuk periksa lagi ke polirawat jalan setelah boleh pulang dari rumah sakit atas penyakitnya yang sekarang untuk dapat pengobatan demensianya. Nah, mengenai obat-obatan yang ada di Indonesia itu ternyata masih terbatas. Jadi, dari responden Geriatri menyatakan kadang-kadang pasien harus titip beli obat yang bentuknya patch atau kayak koyok gitu ya yang ditempel harus titip beli dari Singapura atau Malaysia karena tidak tersedia di Indonesia. Jadi, sulit bagi pasien yang ada masalah dengan oral intake jadi tidak bisa minum obat. Nah, ini mungkin salah satu hal yang perlu kita jadikan perhatian bersama. Alangkah baiknya bila availability dari obat-obatan di Indonesia semakin diperluas. Kemudian, dari responden psikiater yang ikut menyatakan program rehabilitasi itu untuk lansia yang demensia itu sebetulnya ada di beberapa rumah sakit tapi kadang keluarga yang tidak ada waktu untuk mengantar karena sudah terlanjur terbeban dengan begitu banyak tanggung jawab atau kadang-kadang sulit karena birokrasi atau ada batas biaya yang ditanggung. Misalnya, per kali datang rawat jalan hanya bisa spend sekian dan kalau dia terapi di hari yang sama akan spend too much tapi kalau misalnya dia datang lagi di hari yang lain keluarga mungkin kesulitan biaya transport dan sebagainya. Jadi, memang perlu ditingkatkan program-program negara kita untuk diagnosis tata laksana dan pelaporan demensia ini serta tata laksana khususnya obat sebaiknya diperbanyak jenis obat yang bisa diakses. Terima kasih. Selanjutnya, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih atas waktunya. Baik, terima kasih. Untuk Dr. Tara, juga Kak Tere atas pemaharan tadi. Dapat saya ulang kembali bahwa memang stigma dan perspektif tentang demensia baik pada masyarakat umum, caregiver, maupun terdangga kesehatan menunjukkan masih minimnya pengetahuan terkait demensia. Juga betapa masih kurang optimalnya diagnosis dan tata laksana orang dengan demensia di tanah air sehingga sebaiknya perlu ada peningkatan peran program BPJSDKN ini dalam penanganan ODD dan juga pelaporan orang kasus demensia di tanah air. Baik, sebelum kita berlanjut ke paparan kedua, sebelumnya akan saya sapa terlebih dahulu. Sudah hadir bersama kita Profesor Dr. Dr. Siti Setiati, spesialis penyakit dalam, konsuleng geriatri, selaku ketua umum pergemi, selamat datang Prof. Juga ada dok... Selamat siang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat siang Prof. Kemudian juga saya sapa, Dr. Dr. Dodi, tugas woro spesialis syaraf konsulen, selaku ketua perdosi. Selamat datang dokter di acara webinar ini. dan juga ada Profesor Tribudi yang juga sudah hadir menyebut. Ya, selamat datang Dr. Dodi. Dan juga Profesor Tribudi juga sudah hadir. Terima kasih Prof sudah berhadir bersama kami. Selamat datang untuk Pak Profesor dan dokter sekalian, juga para tamu undangan lainnya yang mungkin tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Untuk mempersingkat waktu, saya akan melanjut pada paparan kedua dengan judul Translasi dan Adaptasi Instrumen Kognitif di Indonesia yang akan dibawakan oleh Dr. Tara kembali dan nantinya akan dilanjutkan oleh Dr. Fasiyah Irvani Fitri, spesialis syaraf konsultan yang akrab dipanggil Dr. Vivi. Dr. Vivi ini adalah staf pengajar Departemen Neurologi FKUSU, Subdivisi Neurobehavior, Neurogeriatri, dan Neurosonologi. Saat ini Dr. Vivi juga merupakan chapter manajer Alzheimer di Indonesia Medan. Saya berikan waktu kepada Dr. Tara dan juga Dr. Vivi untuk menyampaikan paparan bagian kedua. Silahkan, Dr. Tara. Terima kasih, Dr. Kenya. Jadi, selanjutnya saya akan melanjutkan paparan mengenai substudi lain dalam proyek STRATE ini. Seperti tadi sudah kita sempat singgung sedikit, proyek STRATE ini memang proyek yang luas menilai demensia dari berbagai aspek dan setelah tadi kita ada penelitian tentang stigma dan perspektif, kita juga akan melakukan penelitian untuk mengetahui prevalensi atau jumlah orang dengan demensia. serta berapa perkiraan biaya yang dikeluarkan untuk merawat orang dengan demensia di Indonesia, khususnya di provinsi DKI Jakarta dan Sumatera Utara. Nah, pada substudi mengenai prevalensi ini memang terbagi menjadi beberapa tahap. Tahap pertama adalah studi literatur dari literatur-literatur yang ada di tujuh negara yang terlibat di STRATE, salah satunya di Indonesia, itu memang masih minim sekali data dan di Indonesia sendiri dan di Indonesia sendiri sebetulnya data demensia itu baru ada dari dua provinsi, Yogyakarta dan Bali. Nah, setelah tahap pertama tadi, dilanjutkan dengan tahap kedua yang mana akan saya jelaskan lebih detail hari ini, yaitu mengenai proses translasi dan adaptasi instrumen. Karena dalam mengetahui prevalensi ini, tentu kita membutuhkan beberapa instrumen untuk melakukan pemeriksaan kognitif di lapangan, serta untuk bisa memperkirakan kos, kita perlu instrumen questionnaire untuk mengetahui kondisi sosioekonomi dan demografis dari para responden. Dan lalu tahap tiganya baru nanti akan dilanjutkan dengan studi lapangan, pengambilan data untuk mendapatkan data jumlah lansia dengan demensia dan biaya perawatannya. Ini direncanakan akan dilakukan dengan mendatangi rumah ke rumah, yang mana nanti di tiap rumah setiap lansia kita anggap akan didampingi oleh seorang informan yang bisa saja caregiver, bisa juga orang yang tinggal bersama dia atau pelangganya. Pokoknya orang yang paling mengenal lansianya itu masing-masing akan diwawancara untuk mendapatkan data. Nah, memang karena situasi sedang pandemi ini memang masih tertunda. Tetapi untuk proses translasi dan adaptasi sendiri sudah berjalan. Boleh kita lihat di slide berikutnya seperti apa prosesnya. Jadi, proses translasi dari instrumen itu sendiri kami mengikuti prosedur dari WHO dan e-sport yang kemudian ini adalah good practice of instrument translation yaitu dari instrumen aslinya yang dalam hal ini berbahasa Inggris itu kita lakukan apa yang disebut dengan forward translation yaitu penerjemahan dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Dan ini dilakukan oleh dua penerjemah yang bekerja secara independen. Jadi, secara terpisah mereka tidak diskusi sama sekali. Lalu, dari situ kita dapat dua set toolkit bahasa Indonesia yang mana kita kemudian melakukan rapat melakukan pertemuan-pertemuan rekonsiliasi. Di sini kita mencocokkan dari kedua versi yang ada digabungkan jadi satu. Kalau ada yang kurang tepat, kita koreksi. Nah, setelahnya kita ingin memastikan bahwa tidak ada makna yang hilang ketika diterjemahkan. Karena itu kita melakukan proses back translation. Hasil bahasa Indonesia tadi diterjemahkan lagi ke bahasa Inggris oleh dua penerjemah berbeda. Dan setelahnya kami melakukan harmonisasi, kami cocokkan kembali kedua versi tersebut dengan versi asli bahasa Inggrisnya. Dan kita cocokkan apakah ada yang maknanya berbeda. Di sini penerjemahan tidak dilakukan secara literal kata per kata, tapi yang diterjemahkan adalah konsepnya harus sama. Tidak boleh hilang di penerjemahan. Jadi, ini di tabel 2 dan 3 adalah questionnaire-questionnaire yang kami terjemahkan. Cukup banyak memang. Jadi, bisa dibedakan kira-kira ada dua kelompok. Satu kelompok adalah questionnaire yang ditanyakan ke lansia yang diwawancara. Kemudian yang satu kelompok lagi adalah yang ditanyakan ke informannya. Yang ke informannya ini ada yang mencakup tentang lansianya. Jadi, melaporkan apa yang dialami lansia yang tinggal serumah dengannya. Tapi ada juga yang bersifat self-report. Yaitu apa yang dialami si informannya sendiri, terutama kalau dia caregiver. Misalnya, burden of care-nya seperti apa, kualitas hidupnya seperti apa. Nah, ini kita uji cobakan di dua provinsi, di DKI Jakarta dan di Medan, di Sumatera Utara. Responden yang mengikuti usianya antara 60 sampai 86 tahun. Dan memang dari 17 itu lebih banyak perempuan 11 orang. Informannya sendiri berusia antara 35 sampai 78. Ada yang anak, ada yang pasangan. Dan informannya pun juga lebih banyak wanita. Ini memang menggambarkan situasi demensia sebetulnya. Walaupun ini jumlah sampel sangat kecil, tapi bayangan kami ketika nanti turun lapangan, mungkin gambarannya pun akan selalu lebih besar wanita. Next. Jadi, instrumen yang tadi diterjemahkan itu sudah mencakup ada pemeriksaan kognitif, bagaimana aktivitas sehari-hari, apakah ada gangguan perilaku, kualitas hidupnya bagaimana, depresi, adakah disabilitas yang dialami, atau adakah gangguan kesehatan lain dan sosioekonomi secara umum. Nah, ini yang kita uji cobakan, tidak semuanya kelansia dengan demensia. Jadi, ada yang lansia dengan kognitif baik, ada juga yang memang sudah malah kognitif impairment atau yang sudah demensia. Tujuan uji cobanya itu sendiri lebih ke untuk memastikan pertanyaan-pertanyaannya itu bisa dipahami. Dan kalau ada yang sulit dipahami, kita minta masukan untuk bagaimana mengadaptasinya supaya mudah dipahami. Next. Yang saya akan paparkan adalah lebih ke rangkuman garis besarnya, tantangan yang kita temukan waktu penerjemahan, uji coba, dan adaptasi. Dari proses penerjemahan sendiri, tantangannya adalah kadang-kadang ada kata-kata atau frase-frase yang memang tidak ada padanan akuratnya dalam bahasa Indonesia atau tidak bisa diterjemahkan harafiah. Ini terutama banyak terkait emosi atau perasaan. Jadi, kosa-kata dalam bahasa Indonesia untuk menggambarkan perasaan, kadang-kadang satu dengan lainnya cukup mirip. Jadi, responden cukup sering bingung. Jadi, di sini solusi kami adalah memberikan contoh untuk membantu responden memahami pertanyaan. Jadi, kita coba berikan contoh dengan skenario atau contoh-contoh lain. Ada juga ketika misalnya instrumen kognitif yang harus mengingat kata-kata, ada yang dari bahasa Inggrisnya satu kata, waktu diterjemahkan ke Indonesia itu menjadi dua kata. Seperti daughter menjadi anak perempuan. Nah, di sini solusinya adalah yang diambil hanya kata pertama, yaitu anak. Sehingga waktu di back translate memang menjadi child, menjadi tidak spesifik gendernya. Tapi ini dapat diterima setelah didiskusikan oleh tim peneliti. Lalu, tantangan dalam pelaksanaan uji coba dan adaptasinya adalah waktu kita interview itu situasi rumah cukup sering itu rumahnya cukup kecil dan sempit. Kadang hanya terdiri dari satu ruangan. Atau dua ruangan. Nah, biasanya interview ini terjadi dalam ruangan yang sama. Jadi, tim penelitinya dua orang masing-masing memuawancarai lansian. Iya, sama memuawancarai informan. Tapi karena ruangan yang cukup kecil, jadinya kadang lansianya bisa dengar informannya jawab apa dan sebaliknya. Hal ini memang menyebabkan kurangnya privasi, sehingga kadang-kadang tidak nyaman menjawab, terutama pertanyaan sensitif. Misalnya, terkait apakah ada kemungkinan adanya abuse. Mempertimbangkan hal ini dan juga mempertimbangkan kita inginnya jangka panjang tetap bisa membina hubungan di kohort ini untuk penelitian-penelitian selanjutnya. Misalnya, setelah didiskusikan dengan tim penelitian global, instrumen tentang abuse ini akhirnya memang dihilangkan. Kemudian, ada kecenderungan, beberapa pertanyaan itu kan pilihan jawabannya bertingkat. Seperti sangat tidak setuju, tidak setuju, netral, setuju, sangat setuju. Ternyata sepertinya ada kecenderungan di responden Indonesia untuk memilih jawaban itu tidak terlalu ekstrim. Jadi, hampir tidak pernah dipilih yang sangat tidak setuju atau sangat setuju. Biasanya, tengah-tengah tidak setuju, netral atau setuju. Next. Sekilas tentang langkah selanjutnya. Sebelum nantinya kita akan mendengarkan bagaimana pelaksanaan di Sumatera Utara oleh Dr. Vivi dan tim tantangannya apa. Tapi langkah selanjutnya dari tahap ini, setelah tahap dua sudah selesainya adalah kita akan lakukan pengambilan data. Nah, ini memang awalnya dirancanakan dilakukan tahun lalu, Juli, tetapi memang ditunda ke tahun ini karena situasi pandemi ketika itu belum ada vaksin, situasi COVID juga masih sangat buruk. Jadi, ini masih ditunda karena tentunya perlu mengutamakan keselamatan lansia kalau kita berkunjung ke rumah-rumah. Tapi direncanakan pengambilan data ini mungkin paling cepat dilakukan mulai Juli 2021. Harapannya setelah pengambilan data ini selesai, kita akan memiliki data prevalensi dan kos demensia di dua provinsi, DKI dan Sumatera Utara. Lalu diharapkan setelah itu instrumen-instrumen ini bisa bermanfaat juga untuk peneliti lain. Jadi, harapannya kita bisa membuka akses terhadap instrumen ini, terhadap peneliti lain yang ingin melakukan penelitian serupa. tentunya melalui dengan izin dari Stride. Lalu dari tim Stride sendiri nantinya kita bisa memberikan workshop untuk membantu para akademisi atau peneliti yang ingin melakukan penelitian-penelitian yang membutuhkan proses translasi dan adaptasi instrumen ini sendiri. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Dr. Vivi. Kita ingin mendengar bagaimana gambaran uji coba di Sumatera Utara. Terima kasih. Terima kasih, Dr. Tara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Yang saya hormati guru besar, para senior, sejauh, guru-guru saya, Dr. Dodi, Dr. Anam, Prof. Siti, Prof. Trippi, dan seluruh Bapak, Ibu yang berkesempatan hadir pada siang hari ini. Tapi yang tadi bisa saya sampaikan, saya akan sedikit menjabarkan tentang temuan saat kita melakukan pre-testing dari stride toolkit ini di Medan Sumatera Utara. Jadi, seperti yang tadi sudah dipaparkan, bahwa akan sebagai bagian dari subsidi stride itu akan dilakukan pengumpulan data yang tujuannya adalah mengumpulkan data berhitungan pre-evalenti dampak biaya perawatan Indonesia di Indonesia, salah satunya di Sumatera Utara dengan menggunakan stride toolkit instrumennya yang sebagian besar berlupa kursional. Tentu tadi sudah dijelaskan proses translasinya tidak dilakukan secara hargiah kata-perkata, namun secara konsep dan kita tahu bahwa dalam melakukan translasi dan adaptasi untuk instrumen kognitif selain dari masalah penerjemahannya juga harus diperhatikan adanya pemahaman konteks lokalnya, makna budaya dari bahasa itu sendiri dan isu spesifik tertentu yang digambarkan atau dilambangkan oleh bahasa. Oleh sebab itu, fase uji coba atau pre-testing ini sangat penting dengan tujuan utamanya adalah mencoba meminimalkan measurement error atau bias pengukuran pada saat nanti toolkit ini dilakukan di populasi. Dan tujuan uji coba ini utamanya adalah memastikan pemahaman responden dan memastikan apakah ekosional itu bisa memukur sesuai dengan tujuan yang akan diukur. Gambaran ringkas tentang Sumatera Utara mungkin Bapak Ibu juga sudah tahu bahwa Medan adalah kota Provinsi Sumatera Utara terdiri dari 25 kabupaten dan 8 kota merupakan provinsi keempat dengan jumlah penduduk terbesar per September 2020 ada 14 juta jiwa penduduknya dan Medan dan Sumatera Utara merupakan populasi yang multi etnis dengan suku tentunya suku Bapak walaupun suku Melayu dianggap sebagai suku aslinya atau originalnya dan yang lain ada suku Jawa Chinese Minangkabau Aceh dan India untuk Proporsi Lansia sendiri terjadi peningkatan dari 7,58% di tahun 2018 menjadi 7,87% di tahun 2019 dan kita tahu saat satu proporsi Lansia di populasi mencapai lebih dari 7% maka populasi itu sudah disebut sebagai aging population jadi aging population berkaitan nantinya dengan peningkatan berbagai penyakit salah satunya kondisi demensia sehingga ditandang perlu untuk kita mencari tahu tentang speciality biaya dan dampak perawatan dari demensia ini di Sumatera Utara selanjutnya yang kita lakukan dalam uji coba ini adalah mengaplikasikan stress toolkit tadi kepada 10 pasang Lansia dan informan jadi 10 Lansia dan 10 informan dengan menggunakan toolkit tadi yang sudah dijabarkan yang secara umum menilai fungsi kognitif faktor sosio-demografik di jalan neurosbiatri depresi beban perawatan stigma disabilitas kondisi kekehatan dan kualitas hidup wawancara dilakukan di rumah responden setelah kita mendapat kesetujuan secara penjelasan jadi setiap pasang lansia dan informan diwawancara oleh setasang kewawancara instrumen masih diberikan dalam bentuk pencil and paperpress kemudian kewawancara menanyakan setiap komponen dari toolkit sambil membuat catatan tentang hal-hal yang memerlukan kualifikasi jadi misalnya ada pertanyaan yang kurang jelas atau memerlukan contoh memerlukan penjelasan tambahan termasuk hal-hal yang berhubungan dengan konteks kontural dan termasuk menanyakan apakah kira-kira ada istilah atau bahasa yang lebih cocok menurut responden dilakukan analisis tematik kualitatif dengan laporan menyatakan perbatin quotes maupun catatan dari kewawancara saat dilakukan interview ini ini tadi sudah dipanfaatkan bahwa secara umum terdiri dari dua set questionnaire questionnaire bagi lansia dan questionnaire bagi informan questionnaire bagi informannya terbagi dua ada yang self-report dan ada yang proxy menanyakan tentang keadaan lansia yang diwawancara melalui informan selanjutnya dari 10 lansia dan 10 informan tadi memang lebih banyak wanita jadi 8 lansia dan 9 informan dengan usia lansia 60-67 tahun dan usia informan 25-46 tahun suku terbanyak suku batak kemudian ada jawa dan lain untuk pemahaman questionnaire secara umum dapat dipahami namun nanti kita jabarkan sedikit tentang teman-teman kemudian durasi wawancara pada lansia itu sekitar 50-108 menit per orangnya kemudian informan 52-78 menit jadi lebih cepat pada informan dan pada dua rumah kita perlu lakukan dua kali kunjungan karena lansianya merasa agak sedikit kelelahan kalau langsung dilanjutkan dalam satu kali kunjungan selanjutnya beberapa temuan dalam hal kesesuaian tata bahasa makna dan konteks budaya di sini misalnya pada question CSRI itu ada beberapa istilah medis yang harus diperjelas misalnya anina cystic serkosis atau ulfus decubitus itu biasanya diperjelas dengan menggunakan contoh kemudian ada sedikit kerancuan atau kebingungan saat menanyakan siapa kepala keluarga karena di Medan di Sumatera Utara kadang-kadang masih lazim untuk seseorang yang sudah menikah dan punya keluarga masih tinggal dengan keluarga orang tuanya sehingga kadang-kadang pertanyaan kepala keluarga itu dianggap merujuk kepada siapa yang bertanggung jawab secara finansial atau siapa yang mengambil keputusan yang paling utama kemudian pertanyaan mengenai pendapatan dan pengeluaran pada questionnaire ini sangat detail sehingga kadang-kadang itu menimbulkan sedikit kesulitan bagi para responden untuk memberikan jumlah yang pasti misalnya berapa biaya yang dikeluarkan dalam 6 bulan terakhir untuk transportasi nah kalau keadaan ini ditemukan maka biasanya pewawancara dapat memberikan estimasi atau perkiraan berapa kemudian pertanyaan mengenai kelompok agama atau religious group juga sedikit rancu karena diasumsikan ini adalah afiliasi terhadap kelompok agama tertentu jadi lebih akhirnya ditanyakan langsung menanyakan agama yang jadi agama bapak apa jadi itu bukan merupakan seluruh yang tabu karena memang sudah biasa ditanyakan kemudian pada questionnaire stigma terdapat memang beberapa pernyataan yang harus kita perjelas misalnya pernyataan bila dia disebabkan oleh cara orang tersebut diksarkan ini adalah terjemahan dari the way the person was raised jadi ini lebih mengarah sebenarnya kepada pola asli seseorang kemudian pada questionnaire community streaming demensia ini terjemahan dari hammer yang bahasa bakunya adalah palu tetapi di semedan di Sumatera Utara itu lebih lazim bagi kita untuk menyebutnya martil jadi beberapa respon bertanya palu itu martil kemudian pertanyaan tentang cuaca juga sedikit membingungkan karena keadaan cuaca sering tidak selalu sama dengan musim kita tahu ada musim hujan musim kemarau kadang-kadang musim kemarau juga banyak hujan kemudian ada beberapa kalimat pertanyaan yang mirip seperti apakah ia sering melupakan di mana ia meletakkan barang-barang kemudian ada lagi pertanyaan apakah ia lupa tempat barang-barang biasanya disintai jadi untuk beberapa kalimat pertanyaan yang mirip kita biasanya berikan contoh kemudian pada questionnaire quality of life ini seperti yang tadi sampaikan oleh Dr. Tara terdapat sedikit kebingungan karena istilah untuk menggambarkan emosi negatif itu dianggap serupa jadi marah sedih frustrasi cemas kecewa muak itu kadang-kadang responden bertanya di ganda-ganda yang tadi apa ya jadi ini bisa kita tambahkan contoh-contoh kemudian untuk questionnaire case that is ini untuk menilai elderly abuse ini memang seperti yang tadi disampaikan sulit diterapkan karena pertanyaannya agak sensitif dan biasanya responden itu apa yang kita tanyakan bisa didengar oleh orang di sekitarnya jadi ada keengganan dalam menjawab sehingga ini nanti dihapuskan karena tidak sesuai dengan kultur kita selanjutnya sedikit lagi slide selanjutnya jadi dari hasil uji coba terhadap 10 pasang lansia dan informannya kita tahu bahwa transaksi question agar instrument ini harus idealnya dilakukan pada level pemahaman responden agar hasil sesuai dari proses uji coba yang kita lakukan pemahaman responden ini secara umum baik tetapi tetap perlu ditanyakan apakah benar-benar mengerti tentang maksud pertanyaan apakah dapat mengulangi pertanyaan apa yang terlintas di pikiran responden saat mendengar istilah tertentu dan apakah ada istilah yang lebih sesuai kemudian beberapa kalimat yang perlu diperjelas biasanya berkaitan dengan masalah translatability atau sampai tahap mana suatu kata atau istilah itu bisa diterjemahkan tanpa menghilangkan makna aslinya ini tentu terkait tidak hanya masalah linguistik tapi kultural kemudian bisa berkaitan dengan elipsis atau pelesapan kita tahu pelesapan adalah penghilangan satu struktur dalam kalimat untuk mengefektifkan makna kalimat tersebut yang polanya tentu berbeda dari bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris kemudian adanya perbedaan tata bahasa pada saat komunikasi tulisan dengan komunikasi atau bahasa yang secara bisa kemudian pada hal adaptasi juga tentu harus diperhatikan adaptasi yang terdiri dari berbagai komponen seperti konstruk kemudian komponen bahasanya budaya yang berkaitan dengan teori dan ataupun familiaritas dari kata yang digunakan tadi misalnya kata palu dan nartu tadi secara translasi dia benar tapi ketika masuk ke konteks penggunaan sehari-hari itu ternyata tidak terlalu lazim jadi dari hasil uji coba tadi stride token ini secara umum dapat dipahami kesulitan yang didapatkan dapat diatasi dengan menambahkan contoh diberi penjelasan diberi estimasi atau diberi kesempatan respondent untuk bertanya selanjutnya terakhir sebagai kesimpulan di Sumatera Utara memang diperlukan studi prevalensi Indonesia yang tentu pengambilan datanya memerlukan translasi dan adaptasi questionnaire dan instrumen dan questionnaire kognitif yang perlu dilakukan uji coba atau pre-testing dulu yang menunjukkan secara umum dapat diterima walaupun harus ada penyesuaian di beberapa hal dalam penyesuaiannya terutama dalam hal padanan istilah susunan kalimat pemberian contoh dan antisi respon seperti yang tadi disampaikan dokter Tara bahwa ada kecenderungan untuk responden menghindari respon yang terlalu ekstrim sangat tidak setuju atau sangat setuju jadi biasanya responnya hanya di tengah-tengah setuju netral tidak setuju atau tidak tahu jadi ini semua memberikan masukan agar dapat dilakukan penyesuaian sekali lagi tentujuannya untuk memastikan pemahaman responden dan memastikan questionnaire dan instrument yang digunakan itu memang kita mengukur sesuai dengan tujuannya slide jadi itu terima kasih saya kembalikan ke terima kasih banyak untuk dokter Vivi juga dokter Tara atas presentasi yang luar biasa tadi terkait translasi dan adaptasi instrumen kognitif di Indonesia yang ternyata masih memiliki beberapa kendala dan tantangan tersendiri dalam prosesnya yang mudah-mudahan ke depan akan lebih banyak wilayah di tanah air yang dapat menggunakan instrumen ini sehingga nanti dapat kita ketahui perspektif tentang demensi yang lebih utuh di Indonesia sehingga dapat dijadikan dasar dalam mengambil kebijakan sebelumnya kembali saya Sapa tamu undangannya sudah hadir bersama kita ada Prof Tuning dari UI juga ada Prof Yvonne dari Unikat Majaya ada Dr. Anam Ong dari Pogdine Neurobehavior Perdosi selamat datang Prof ada Ibu Mia Indra Ketua Yayasan GPUI Ibu Lilis dari Konsultan Bapenas dan WHO on Long Term Care ada Ibu Kusrini dari Asisten Profesor Fakultas Keperawatan Universitas Sanudin Makassar Dr. Wana Rani Aris dari Rehab Medik RSCM Ibu Soraya Salim Psikolog dari Pulih at the Peak Ibu Wayan dari SurveyMeter dan juga Mbak Rosinta dari Bapenas juga ada Mbak Mira Balia dari Art Terapis terima kasih banyak untuk para Profesor Dokter Bapak Ibu sekalian yang sudah hadir menyempatkan di tengah kesibukannya bersama-sama dengan kita selamat datang Bapak Ibu dan kita lanjutkan ke acara berikutnya yaitu paparan ketiga yang juga tidak kalah penting yaitu evaluasi tujuh langkah rencana aksi nasional demensia yang akan dipresentasikan oleh narasumber ALZI yaitu Dr. Yuda Turana spesialis saraf beliau adalah akademisi dan peneliti di Departemen Neurologi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Uni Keatma Jaya merupakan pembinaian Alzheimer's Indonesia sekaligus sebagai peneliti senior pada proyek International Stride Demensia Indonesia untuk itu mari kita dengarkan penjelasan beliau terkait evaluasi tujuh langkah rencana aksi nasional demensia kepada Dr. Yuda kami persilahkan waktu dan tempatnya silahkan terima kasih terima kasih Dr. Kenny izin saya pakai masker karena ada di rumah sakit selamat siang salam sejahtera assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh izinkan saya mungkin presentasi bahan yang sebenarnya pernah disampaikan pada acara EDI Alzheimer Disease International beberapa waktu yang lalu pada siang hari ini saya sangat berbahagia karena sebenarnya pertemuan ini bukan sekedar seminar biasa karena hadir para senior saya para guru saya teman-teman saya yang yang banyak berkecimpung di bidang lansia dan penelitian-penelitian juga sangat mumpuni jadi saya harus nanti belajar banyak juga dari para yang hadir ini tapi izinkan saya mungkin sharing sedikit mengenai sekilas salah satu dari proyek Stride tadi disampaikan bahwa proyek Stride ini proyek yang bukan multi-country saja tapi multi-year 4 tahun dan kebetulan ini tahun keempat dimana tahun keempat ini kita sudah mulai sosialisasi hanya sebagian sebagian kecil data yang nanti mungkin bukan hanya pertemuan hari ini tapi nanti ada pertemuan-pertemuan yang lain yang tujuannya adalah sebenarnya mohon input masukkan juga dari para yang hadir di sini seperti diketahui bahwa demensia itu persoalan multi-aspek multi-sektor multi semuanya yang mengeratkan kita semua yang hadir di sini tapi saya hanya mencoba mengambil satu poin variable mengenai tujuh langkah aksi yang pernah kita dengungkan bersama boleh slide selanjutnya oke ini dulu oral presentasinya saya skip lanjut oke saya coba flashback di tahun 2016 ini tahun yang menurut saya kalau kita bicara kata demensia dan ada kata Indonesia ini tahun yang historical kenapa di saat ini adalah tahun di mana kita melaunching menjadi the first country in Southeast Asia sebenarnya waktu itu cukup membanggakan acaranya lumayan rame di Kementerian Kesehatan dan saya lihat teman-teman di sini ada yang menyusun juga termasuk tim penyusun dan hadir saat itu dan termasuk aktor yang harus dipersalahkan yang presentan ini karena itu terlibat juga di sana di tahun 2016 tetapi yang jadi masalah adalah kebanggaan itu cerita yang 4 tahun lalu tentu satu rencana aksi setelah beberapa tahun sebenarnya yang paling penting adalah evaluasinya dan itu sampai saat ini justru sebenarnya jadi persoalan adalah masalah implementasinya evaluasinya dan ini yang saya sampaikan ini hanya sebagai bagian dari evaluasi yang dilakukan oleh NGO dalam hal ini Alzheimer Indonesia tentunya nanti mohon bantuan yang di sini juga karena saya lihat yang hadir di sini adalah yang mewakili juga berbagai organisasi yang menurut saya juga melakukan tujuh langkah aksi ini jadi kita bisa sama-sama nanti mengisi dari langkah aksi ini selama beberapa tahun ini seperti apa lanjut dulu nah ini apa yang tertuang tujuh langkah aksi ini di launching di 2016 bisa diunduh di 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 online begitu ya dengan memasukkan kata aksi demensia misalnya langkah aksi demensia itu akan keluar ini ada tujuh langkah aksi yang terdiri dari peningkatan awareness advokasi mengenai human rights kemudian memastikan akses dan informasi yang berkualitas kemudian juga yang keempat implementasi dari lead detection kemudian management gitu ya kemudian juga sistem yang menyangkut SDM tentunya penjelan SDM kemudian juga menempatkan cognitive health itu menjadi arus utama itu di poin ke-6 dan yang ke-7 tentunya implementasi daripada research ya khususnya di bidang kognisi dan demensia saya masih ingat untuk satu topik yang judulnya disebutnya waktu itu tujuan dari langkah aksi kita diskusi sampai malam waktu itu saya masih kalau di sini hadir ada proktribudi ada panu groho mungkin kalau masih ingat kita menaruh ada tiga nomor satu adalah masalah koordinasi waktu itu karena menurut kita program yang ada sebenarnya sudah ada semua dilintas program bahkan kalau di kementerian kesehatan di beberapa program membahas program yang sama juga kemudian juga dilintas sektor juga ada jadi nomor satu kita taruh koordinasi baru nomor dua dan tiga itu sebenarnya masalah di aspek bicara pada screening orang yang sehat dan awareness pencegahan baru yang nomor tiga adalah kita juga diskusi mengenai kalau sudah terjadi tentu kita bicara treatment bicara rehabilitatif dan tentunya juga bicara tentang long term care itu tiga poin sebenarnya yang kita fokuskan utama baru turunan ke bawahnya adalah kita membagi menjadi tujuh ini tentu yang tujuh ini kalau di dokumen aslinya itu sebenarnya sudah dibagi sektor apa yang nanti bisa terlibat di masing-masing langkah aksi ini lanjut nah metode saya waktu itu kita coba tentu mencari literatur-literatur termasuk juga yang giri literatur itu ya dari regulasi report dan sebagainya gitu ya dan tentunya beberapa data yang kita nggak bisa dapat jadi bukan fokus grup diskusi lanjut nah saya coba sedikit sepintas di waktu yang terbatas misalnya ini contoh di di mengenai awareness kalau menurut saya awareness sudah baik adanya germas kemudian tentu dari ALSI sendiri salah satu kelebihan dari adanya ALSI sebenarnya sangat baik di awarenessnya bukan hanya diakui di tingkat nasional tetapi juga oleh negara lain tetapi juga kita harus mengetahui juga fakta bahwa kalau kita bicara awareness tapi kalau lihat basic health survey 2018 sebenarnya nggak jauh baik juga dibandingkan 2013 kalau bicara berbagai faktor resiko yang harusnya bisa kita turunkan seperti misalnya hipertensi diabetes obesitas merokok stroke physical interactivity itu tahun 2018 itu meningkat tentunya kita tahu semua itu faktor resiko demensia lanjut disini juga ada beberapa kegiatan yang saya rasa sangat rutin dan konsisten yang dilakukan oleh ALSI mengenai awareness ini beberapa contoh kegiatan saja yang mencoba membangun networking dengan berbagai stakeholder memanfaatkan segala sarana prasarana yang ada termasuk monas menjadi ungu kemudian memanfaatkan berbagai LED yang ada di kota-kota besar lanjut dan ini yang nomor 2 ini ada beberapa kegiatan termasuk kegiatan advokasi masalah protektif terhadap lansia masalah legal juga bersyukur di tahun 2020 ada action plan untuk lansia yang dimana saat proses penyusunannya berterima kasih kepada Bu Nurlina sekarang hadir dari Kemenkes mohon maaf saya tidak bisa lihat semuanya tetapi yang sudah mengundang dan memasukkan variable-variable yang kita bisa taruh di sana yang menyangkut tentang bukan hanya lansia tapi topik yang menyangkut tentang demensia lanjut oh ya maaf termasuk juga kegiatan yang di tingkat parlement sampai waktu itu wakil ketua MPR mencoba kita masuk dimana saya masih ingat saat itu sebelum pilkada bagaimana kearus utamaan masalah demensia itu kita bisa masukkan kepada saat lagi orang-orang mencoba untuk berkampanye karena sebenarnya lansia di Indonesia itu bisa jadi partai politik sendiri karena di atas 10% kemudian ini juga menarik bahwa LZ chapters itu meningkat yang ini mungkin karena kebetulan di sini hadir juga lintas disiplin saya optimis bahwa nanti kedepannya juga lintas disiplin ini bisa berkontribusi dalam penguatan chapters chapters ALZI lanjut nah ini ada yang cukup menarik sebenarnya kalau kita bicara di isu sampai di level nasional tidak banyak negara kalau boleh saya sebut tapi salah satunya Indonesia cuma kalau bisa kita refleksi diri karena saya pun bagian dari POP jadi kementerian kita memang terlalu banyak regulasi terlalu banyak aturan aturannya tidak kadang-kadang ideal cuma implementasinya seperti di permen cash nomor 4 tahun 2019 itu sebenarnya cukup menarik itu kearus utamaan mengenai brand health itu sudah sangat terlihat di permen cash ini sebenarnya salah satu layanan dasar adalah bukan hanya screening secara sehat fisik tetapi juga screening secara sehat kognitif tentu kalau layanan dasar kan bicara cakupannya 100% jadi kalau bicara puskesmas seluruh Indonesia jumlahnya berapa harusnya di total screening berjalan di semuanya tetapi ya kita tahu semua mungkin itu tidak berjalan yang mudah-mudahan ini ada kita mengandalkan tiga daerah sebagai model yang kita lihat sebenarnya hambatan di mana dan mungkin solusinya seperti apa tetapi kalau mungkin teman-teman melihat di regulasi tahun 2019 ini itu sangat terlihat jelas bahkan instrumennya sudah tertulis di sana jadi tinggal diimplementasikan cuma mungkin nanti masalah implementasinya sering menjadi tantangan bersama lanjut nah ini juga sebenarnya juga dari sudut insurans itu sudah mulai masuk di mana obat untuk demensia sudah tercover tetapi juga menurut saya belum berjalan di semua fase layanan dan masih jumlahnya sangat sedikit tetapi sebuah langkah yang baik tinggal nanti akselerasi ke depannya mau seperti apa dan layanan kesehatan kita memang masih terfokus kepada layanan yang sifatnya akut di klinik belum masuk ke fase long term care padahal kalau kita bicara lansia ketemu dokter paling lama berapa lama dan kalau kasus demensia kan sebenarnya sulitnya adalah kenapa belum ada registri beda dengan stroke kalau stroke sakit berakhir di rumah sakit jadi registri akan lebih mudah tapi kalau demensia tidak tidak dirawat di rumah sakit dia tersebar di puskesmas dan ini perlu ada satu kolaborasi interdisiplin kalau kita mau memulai nanti satu registri yang terpadu kemudian juga cukup menarik sebenarnya data 2019 dari Alzheimer internasional bahkan dibandingkan dengan Malaysia dan India kalau negara maju jelas beda mengenai pertanyaan sebenarnya kalau orang tua anda sakit khususnya sakit yang menyakut demensia di survei tersebut mau gak sih dirawat di panti tanda kutip mau dirawat di panti atau enggak kalau negara maju 25% setuju respondennya kalau Malaysia 12% India sekitar itu Indonesia hanya 5% artinya sebenarnya ini menurut saya sesuatu yang positif artinya tetapi tetap artinya negara harus hadir artinya kedepannya adalah penguatan long term care berbasis komunitas dengan negara tetap hadir di sana apa yang disebut dengan hadir adalah penguatan satu keluarganya kemudian mungkin dari sudut pendanaan harus mulai berpikir bahwa konsep mengenai jaminan kesehatan nasional itu bukan hanya fase akut di klinik tetapi juga aspek di long term care ini cukup menarik ALZ bergerak kita mengembangkan care navigator program karena banyak lansia juga sulit untuk konsultasi di tengah pandemik tetapi saya sering sampaikan bahwa pandemik ini bukan mengubah sesuatu tapi sebenarnya mengakserasi segala sesuatu yang terjadi ke depannya cuma akan dibuat lebih cepat saja jadi artinya memang layanan India lansia apalagi menyakut gangguan behavior adalah long term care berbasis komunitas dimana salah satu negara hadir adalah misalnya dengan telekonsultasi yang mungkin bisa di cover dengan BPJS lanjut nah ini ini juga di poin kelima saya pikir disini juga lintas disiplin mudah-mudahan setelah ini juga semakin kuat bahwa dementia care skill training itu banyak yang perlu kita latih saya membayangkan bahwa setiap keluarga yang merawat pasien dementia kalau mempunyai satu skills untuk merawat tentu itu akan mengurangi beban negara dan ini menjadi satu hal yang penting dan sudah diinisiasi dan mungkin harus di peluas cakupannya di Indonesia lanjut nah ini mengenai arus-kearus utamaan sebenarnya cukup menarik kalau hanya bicara dokumen karena studi ini kan berteruskan dokumen kalau dari dokumen yang ada di level nasional itu sebenarnya sudah cukup ada langkah aksi 2016 ada rencana aksi nasional tahun 2020 salah satu konsultannya disini hadir juga terima kasih teman saya Bu Lilis kemudian ada Prof. Ati juga disini kemudian dan teman-teman yang lain mohon maaf kalau tidak terlihat di zoom dan juga tadi yang nomor 2019 nomor 4 itu sangat lengkap mengenai kearus utamaan kognitif cuma memang masalah di implementasi boleh lanjut nomor 7 ini penelitian inilah stride hadir tadi yang WP5 memang penelitian ini ada di dua di Jakarta dengan di Medan tapi saat rapat terakhir bahwa nanti yang dihasilkan stride mudah-mudahan di tahun ini kita bisa turun lapangan dan kemudian ada beberapa instrumen sebenarnya instrumen ini ujung akhirnya digunakan untuk semuanya untuk semua orang bahkan nanti yuk kita berlatih sama-sama yuk kita eksplorasi bahwa nanti bukan hanya Jakarta dan Medan tapi di seluruh Indonesia yang menggunakan kalau kita punya metodologi yang sama instrumen yang sama mungkin pendataan akan lebih bagus mudah-mudahan setelah mungkin sebelum akhir tahun kita bisa mengadakan satu meeting lagi bisa sharing mengenai instrumennya karena tadi translasi segala macam sudah beres karena COVID ketunda harusnya turun seribu subjek di Jakarta seribu subjek di Medan yang sebenarnya sebelumnya sudah didahului oleh penelitian oleh Buayan juga dengan survei meter ada di Jogja dan di Bali yang di Jogja sudah publikasi internasional yang di Bali sedang proses submitted lanjut ini mungkin satu slide sebelum terakhir kalau kita refleks lagi yang tujuh langkah aksi ini yang nomor satu tentu perlu kolaborasi dengan seluruh stakeholder dalam konteks peningkatan awareness kemudian ini karena dibuat slide-nya sebelum Komnas Ransia waktu itu dinyatakan tutup tetapi sebenarnya akan menjadi menarik kalau ada satu institusi yang tinggi yang memayungi kita semua kemudian akses informasi tentunya sudah ada regulasi yang nomor 4 kemudian juga telehealth akan menjadi penting IT support kemudian rencana aksi nasional ada di sini kemudian juga nomor 4 itu meningkatkan Z chapters pada semua provinsi dan implementasi dari regulasi yang kita sudah buat nomor 5 mudah-mudahan kita punya satu nasional standar diagnostik instrumen bukan yang terkait dengan profesi satu berbeda dengan yang lain kemudian nomor 6 kembali lagi mengenai implementasi dari regulasi yang ada nomor 7 ini ada beberapa hal termasuk strength project yang mudah-mudahan diakhiri di tahun ini dengan beberapa produk yang kita bisa manfaatkan bersama termasuk berpikir juga untuk demensi registri yang melibatkan lintas disiplin lanjut ini kesimpulan tetapi yang bisa saya sampaikan bahwa mudah-mudahan kearus utamaan bisa dicapai bisa dicapai dengan rencana dengan suatu tindakan atau aksi bersama itu saja itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan terima kasih mohon input masukan dari para senior guru besar yang ada di sini terima kasih terima kasih banyak dokter Yuda atas paparannya yang sungguh sangat informatif dan terkait evaluasi tujuh langkah rencana asli nasional demensi menyimak pemaparan komprehensif tadi tentunya kita sepakat bahwa memang diperlukan kolaborasi lebih intensif antar multidisiplin dan lembaga baik lembaga pemerintah NGO maupun para akademisi ataupun komunitas terima kasih banyak sekali lagi untuk dokter Yuda atas presentasinya sebenarnya saya ingin menyapa tamu kita yang tadi sempat muncul di dalam foto presentasi dokter Yuda yaitu Kak Diwai Kak Diwai Sohar selaku founder dari Alzheimer's Indonesia terima kasih Kak Diwai sudah menyempatkan hadir bersama kami ini juga sudah muncul respon dari kolom chat dari Ibu Lilis yang sepertinya mudah-mudahan presentasi tiga presentasi tadi paparan tadi bisa jadi pemicu diskusi yang lebih interaktif namun sayangnya mohon maaf Ibu Lilis dan juga tamu undangan lain serta para hadirin kita harus tahan dulu diskusi kita karena kita akan melakukan foto bersama mohon kepada para peserta webinar baik tamu undangan para guru besar dan seniorkan sejawat serta peserta lainnya diharapkan untuk dapat menyalakan video kameranya sehingga momen ini dapat kita dokumentasikan kepada panitia bersiap kita butuh berapa layar ini sebentar saya lihat dulu ada 4 layar oke ada 4 layar oke sambil menunggu aba-aba silahkan memasang pose terbaiknya bagi yang ingin menggunakan prop prop-prop yang untuk lebih membuat semangat silahkan digunakan saya beri aba-aba ada kadipa ya ada oke kadipa yang beri aba-aba ya kadipa oke aku lihat di halaman 1 dulu siap 1 2 3 aku pindah ke halaman 2 sebentar sebentar ada yang lagi siap-siap 1 2 3 bentar ke halaman 3 halaman 4 sementara ada diulang lagi oke terima kasih Kania baik terima kasih kadipa sudah mengambil gambar untuk kita semua terima kasih kepada para peserta yang sudah berpartisipasi menyalakan kamera dan juga bagi mungkinnya masa dan perjalanan atau sambil menyambi dengan urusan lainnya kami ucapkan terima kasih masih menyimak hingga saat ini baik kita akan beralih kepada sesi berikutnya yaitu sesi dari diskusi karena mungkin disini lebih banyak pakarnya ya yang hadir bersama kami sebagai hadirin gitu ya dan mungkin dapat juga memberikan masukan ataupun sharing pengalaman selama selama berinteraksi dalam ataupun terlibat dalam dunia lansia dan demensia silahkan kepada para profesor guru besar juga para perwakilan dari Kemenkes dan juga instasi lainnya bagi yang ingin menyampaikan secara langsung dapat menyalakan audionya atau silahkan klik raise hand agar kita dapat melihat siapa saja yang dapat mulai berbicara mohon ibu Lilis silahkan ibu Lilis duluan ini yang sudah raise hand saya akan beri kesempatan terlebih dahulu kepada ibu Lilis silahkan ibu Lilis dinyalakan audio dan videonya boleh juga on untuk lebih bisa dilihat kita bersama terima kasih silahkan ibu Lilis terima kasih kepada moderator dan terima kasih juga tadi ketemu Mbak Diwai pada seminar tadi pagi di APRU terima kasih atas undangannya ini mohon maaf tadi saya disambi jadi kalau misalnya ada yang kurang tepat tapi tadi saya melihat paparannya sangat menarik ini ada yang perlu dikonfirmasi terkait paparan dokter Yuda tadi disebutkan seperti ini kan akan dilakukan pengumpulan data ya Mbak terus tadi sudah ada instrumennya sudah siap ditranslate begitu berarti kan sudah ada form instrumen begitu ya nah ini apakah form instrumen ini memang yang khusus ALZI dan itu apa namanya sumbernya dari mana mungkin ya pasti ini mungkin ada dari sumber internasional karena ditranslate nah yang ingin saya tanyakan tadi kan ini berkali-kali juga disebutkan tentang run kesehatan lansia yang 2020 2024 nah di run kesehatan lansia itu di bagian terakhir kan ada beberapa indikator untuk capaian nantinya ya dan memang terkait dengan Alzheimer ini demensia ini memang masuk di situ sebagai apa namanya indikator nah sepengetahuan saya run ini nantinya tidak hanya sampai sebatas indikator karena kami waktu itu sudah membuat juga instrumennya instrumen monitoring dan evaluasi nah mungkin ini apakah itu apa namanya disesuaikan juga dengan instrumen yang diran atau memang hanya apa namanya mengacu ke instrumen yang tadi ditranslate gitu nah kalau misalnya menurut saya sih bagusnya supaya ini inline juga dengan run itu disesuaikan juga dengan instrumen dari run kesehatan lansia 2020-2024 begitu mungkin itu saja dulu apa namanya mohon konfirmasi atau karena kedepannya ini akan di apaan diperbaiki lagi untuk yang instrumen ini apa untuk evaluasi run kesehatan lanjutusia begitu jadi kalau misalnya ini sekalian gitu dari hasil studi ini bisa menjawab apa namanya run kesehatan nanti akan lebih bagus sebagai baseline nanti data untuk dimensia atau Alzheimer mungkin itu saja Mbak terima kasih terima kasih instrumen screening dan diagnosis bukan monitoring evaluasi dimana instrumen ini memang multi aspek yang dinilai lumayan tebal juga jadi saat kita turun ke lapangan salah satu challenge-nya adalah menanyakan cukup lama karena untuk menilai dari aspek apakah memang betul demensia tapi juga berbagai aspek lainnya termasuk yang behavior dan aspek sosial dan sebagainya memang cukup unik pada penelitian stride penelitian stride itu tidak membandingkan satu negara dengan negara lain tetapi bagaimana tiap negara itu diusahakan menggunakan instrumen yang sama dengan metodologi yang sama pas waktu kita menentukan instrumen itu rapatnya internasional terutama kita dengan Afrika Selatan jadi kita menggunakan instrumen yang ada di sana fokus grup diskusi dengan pakar-pakar dari UK itu untuk menentukan instrumen mana yang cocok di keduanya kemudian bisa saja yang diusulkan dari Indonesia waktu itu beberapa juga ternyata tidak bisa digunakan kemudian kedua setelah waktu itu prosesnya kita menentukan instrumen kemudian di-adjust juga mengenai waktunya saya masih ingat karena ternyata membutuhkan waktu yang sangat panjang kemudian dipotong beberapa sampai akhirnya keluarlah instrumen yang terakhir ini itu mungkin yang bisa saya saya gak hafal yang di run itu instrumennya seperti apa tetapi very welcome nanti kalau saling sharing jenis instrumen yang digunakan mudah-mudahan bisa inline karena menurut saya instrumen yang di stride ini sangat-sangat lengkap bahkan lebih dari lengkap nanti silahkan nanti kita saling sharing mengenai instrumennya Bu Linis mungkin dari Tara atau Tara mungkin ada input ada tambahan silahkan izin menambahkan sedikit dari yang tadi dokter Yuda sudah sampaikan juga selain itu kami menggunakan instrumen yang mengapa kita menggunakan instrumen ini adalah salah satunya apa instrumen yang dicari adalah yang bisa digunakan untuk screening demensia di tingkat komunitas yang tidak harus dilakukan oleh klinisi oleh karena itu perlu melakukan translasi dan adaptasi instrumen baru ini karena memang tidak bisa menggunakan yang selama ini digunakan di setting klinis kemudian instrumen terutama untuk instrumen pemeriksaan kognitifnya ini yang kita gunakan adalah yang telah digunakan sebelumnya oleh research group 1066 yang merupakan research group yang berafiliasi dengan Alzheimer's Disease International yang mana mengadakan penelitian prevalensi ini di beberapa negara dan ternyata setelah diuji cobakan di beberapa negara ini ternyata bisa digunakan walaupun sudah lintas lintas bahasa setelah ditranslate sudah lintas bahasa pindah negara ternyata adaptasi sosiokulturalnya ini masih dimungkinkan itu beberapa pertimbangannya mungkin ada tambahan lainnya bila ada dari Kak Vivi atau mungkin Kak Diwa ingin menambahkan dari sudut ADI kita welcome banget terima kasih atas pertanyaannya Bu Lilis yang sangat menarik terima kasih mudah-mudahan nanti bisa menjadi masukan untuk data Alzheimer di Indonesia Dr. Yuda karena bisa menentukan target capaian kemarin agak susah karena tidak ada baseline data memang salah satu yang diproyeksikan adalah di satu fase setelah penelitian ini beres mudah-mudahan kita bisa mengadakan kayak meeting kelebihannya adalah instrumen ini tidak harus yang medis dan melibatkan sebenarnya tidak hanya usu dan atma jaya kita berharap digunakan oleh institusi lainnya siapapun itu sehingga nanti untuk penyusunan data akan lebih gampang akan lebih mudah dan menariknya lagi kalau di dunia penelitian itu link ke internasional akan lebih mudah karena kalau kita mau kolaborasi dengan Afrika Selatan ataupun negara-negara Amerika Latin itu akan lebih gampang karena instrumennya sama terima kasih Terima kasih Dr. Yuda juga Dr. Tara atas masukan juga kepada Ibu Lilis yang sudah memberikan trigger mudah-mudahan akan ada follow up-nya supaya lebih inline nantinya baik terkait instrumen digunakan di Stride maupun yang ke depan akan digunakan di Kemenkes terima kasih Bu Lilis ini kebetulan kita juga ada pakar yang lebih ekspert dan pengalaman sudah hadir Prof Tribudi bersama kita pakar gerontologi dan mudah-mudahan mungkin bisa memberikan sharing Prof terkait pengalaman Prof maupun juga masukan dan input buat tim Stride Indonesia silahkan Prof terima kasih dok sebenarnya saya bukan pakar tapi hanya karena saya sudah tua jadi ada pengalaman karena timur saya begitu kira-kira tapi yang jelas kalau saya ingin mendengar langsung nanti dari Prof Siti Setiapti karena beliau saya yang paling kompeten ya untuk memberikan saran-saran untuk bagaimana mengimplementasikannya karena beliau kan ketua Gemi kalau menanyakan tentang pengalaman sebenarnya apakah mungkin ya Dr. Yuda dan teman-teman sebenarnya pada tahun 2005 itu penelitian tentang dimensia di dua wilayah yaitu di Jawa Barat dan di GKI dari penelitian itu memang ternyata sebetulnya sudah ada beberapa publikasi internasional dan waktu itu kami memang menggunakan HVLT dan MMSI saya rasa Dr. Yuda tadi pagi kita juga kebetulan diskusi dengan promovendus yang menggunakan dua instrumen itu pertanyaan saya apakah mungkin kita ini nanti bertemu saya tidak no doubt dari instrumen yang dari strike ini yang tadi disampaikan sudah sudah multidimensi multidisiprin dan bahkan bisa rintas negara saya sangat memahami tapi pertanyaan saya mungkinkah kita bertemu bertemu khusus untuk membahas instrumen kalau memang bisa saya rasa pasti Prof. Jishti juga akan bisa menyampaikan masih banyak instrumen lain untuk apa itu men-assess atau melakukan suatu apakah itu suatu screening atau suatu instrumen yang mengarah ke diagnosis karena kalau dari penelitian kami yang tahun 2005 itu itu bukan demensia tapi possible demensia mengapa kami masih pada batas possible demensia karena tentunya banyak domain atau banyak demensi yang belum sampai saya rasa itu sehingga pada waktu disampaikan bahwa seakan-akan penelitian yang dilakukan di Bali dan di Jogja itu baru pertama saya kok agak kurang pas ya kalau itu disampaikan itu yang pertama karena saya yakin Prof. Jishti juga sudah melakukannya mungkin yang dengan apa berdasarkan berbahasa institusi dan seterusnya saya rasa kita itu harus terbuka bahwa kita itu sebetulnya sudah punya sesuatu yang sebetulnya kalau dijadikan satu itu menjadi mosaik sebetulnya adalah saya setuju dengan Ibu Lilis bahwa memang dengan rencana aksi nasional itu memerlukan instrumen kelihatannya ini penting sekali memang harus kita koordinasikan kenapa karena instrumen yang akan digunakan di dalam rencana aksi tentunya bukan instrumen yang menjurus ke suatu diagnosis jadi saya rasa bagaimana kita mengekstrak satu instrumen yang mungkin lebih sederhana sehingga menjadi bagian dari instrumen untuk menilai kesehatan lansia secara umum saya rasa itu yang bisa saya sampaikan dari aspek instrumen kedua mengenai bagaimana koordinasi tadi disebut bahwa memang Komnas ini ternyata tidak dilanjutkan ternyata tidak mendapatkan dukungan untuk dilanjutkan tapi saya setuju dengan dokter Yuda bahwa sebaiknya ada harusnya ada suatu subsistem atau suatu organisasi atau whatever yang sifatnya memang memayungi nah kita ini punya Pergimi Prof. Ati sebagai ketua nah selamat ya dokter Yuda dokter Yuda itu sekarang ketua Pergiri kemudian ada ALSIM kemudian ada organisasi organisasi lain yang juga peduli lansia coba kalau ini kita bisa bersama-sama membuat semacam koordinasi kalau saya pulih usul jangan mengulai dari yang nol bagaimana kalau kita melakukan advokasi ke Menko Kesra sebetulnya kalau ini akan bisa dibawah Menko Kesra satu ad hoc atau apa dibawah Menko Kesra hampir semua aspek itu bisa tertampung atau kita bisa melalui Bapenas nanti dengan dokter Liris dan seterusnya saya rasa ini harus kita realisasikan supaya jangan sampai terpecah-kecah Saya rasa itu dokter Yuda dokter Tara dan dokter Sapa Vivi dan saya ingin sekali mendengar dari Prof. Ati karena memang ini kita timingnya tepat sekali ya karena dokter Yuda ini sekarang ketua pergiri dokter Prof. Ati Selamat untuk dokter Yuda Itu saja yang bisa saya sampaikan Terima kasih Terima kasih Prof. Tribudi atas dua masukan dan sekaligus semacam untuk motivasi kita terkait bagaimana bisa menentukan instrumen yang kira-kira menjadi lebih holistik dan lebih sederhana untuk diterima dan dilakukan di tanah air juga bagaimana supaya ada koordinasi yang baik Baiknya apakah saya bisa memberikan kesempatan kepada Dr. Yuda atau mungkin ada Prof. Siti Setiati yang menyimak Silahkan Prof sudah dinyalakan audionya Silahkan Prof Bagaimana Prof sudah ada tanggapan Ini saya sedang di mobil nanti kalau tiba-tiba ada blank spot mohon maaf silahkan Prof Terima kasih Prof Tri bolak-balik nyebut nama saya ini sampai gatel telinga saya Saya ingin memberikan selamat dulu kepada Dr. Yuda saya senang sekali Dr. Yuda sudah menjadi ketua Pergeri mudah-mudahan kita bisa menjadi lebih erat kerjasamanya dan saya juga ucapkan selamat untuk Dr. Yuda dan tim tadi yang sudah menyampaikan hasil apa namanya hasil penelitiannya stride tadi yang saya kira ini bagus sekali sudah saya ingin memberikan apresiasi yang besar untuk tim yang sudah bekerja keras menyusun atau membuat penelitian-penelitian tadi mungkin karena kebetulan saya ini juga selain mengurusi PERGEMI Perhimpunan Gerontologi Medik Indonesia saya juga ketua unit clinical epidemiology and evidence-based medicine di FKW RFCM jadi sehari-hari kerjaan saya berkencimpung juga dengan berbagai penelitian sekarang memang lagi fokus penelitian COVID jadi kalau saya boleh usul saya kira saya sebenarnya ingin saya nggak mau berani usul banyak dulu saya ingin mempelajari dulu secara keseluruhan kalau dibolehkan saya ingin melihat apa saja yang sudah dikerjakan jadi mungkin dengan begitu kita bisa tahu apa sih yang nanti bisa masih bisa dikembangkan ke depan tapi mungkin kuncinya adalah kan begini kita ini kan basisnya ada yang berbasis rumah sakit hospital-based ada yang berbasis komunitas teman-teman BLZ barangkali banyak bergerak di komunitas sementara saya pribadi mungkin lebih banyak di rumah sakit tapi mungkin Dr. Yuda half-half di rumah sakit dan di komunitas jadi menurut saya memang sangat baik kalau kita tadi seperti Prof. Ibu di bilang kita ini masih kompak semua unsur yang memang berurusan dengan lansia geriatri dan juga dimensia ini mesti bersatu padu supaya suaranya kuat betul sekali saya sudah senang berbasis penelitian nah mari penelitian itu kita kembangkan dengan sebaik-baiknya ada penelitian yang berbasis rumah sakit ada penelitian yang berbasis komunitas semua aspek kita lihat nanti dari mulai aspek etiologik diagnostik prognostik kemudian terapetik kalau perlu kemudian ada yang tadi menyasar caregivers menyasar keluarga kemudian juga tenaga kesehatan saya kira tadi sebetulnya sudah sangat baik tapi mungkin nanti kita sama-sama lihat dimana celah-celah yang bisa kita kembangkan termasuk untuk diagnostik instrumen apa sih yang memang terjakan di misal dan instrumen apa yang bisa kita keluarkan oh ini masuk di rumah sakit misalnya seperti kami melakukan penelitian tentang frailty misalnya frailty atau kerakuhan itu kalau di rumah sakit kita gunakan misalnya pakai frailty index yang lebih detil sementara kalau di masyarakat kita pakai frailty score misalnya seperti itu jadi mungkin akan ada perbedaan antara screening-screening yang dilakukan di rumah sakit dan di masyarakat saya setuju sekali kalau itu memang bisa sama bisa seragam supaya bisa digabung nanti saya senang dengan tadi rencana untuk membuat registri registri demensia sama juga disini kan ada registri untuk kardiovaskuler selanggan infak registri gagal jantung registri gagal ginjal hipertensi dokter Yuda saya kira sangat apa namanya banyak seribat disana jadi mungkin kalau boleh usul memang betul tadi yang Prof. disampaikan kita kumpul tapi kalau boleh punya basic data dasarnya jadi informasi informasi apa saja yang sudah ada itu kita mulai bergerak apa yang bisa kita kembangkan di masyarakat seperti tadi yang sudah dikerjakan apalagi yang bisa kita lakukan apa yang bisa kita kembangkan di rumah sakit dengan tadi menggunakan instrumen yang mungkin bisa kita seragamkan tadi sudah dilakukan upaya validasi kemudian sudah dicobakan dan seterusnya menurut saya itu bagus sekali dan itu bisa jadi satu pijakan awal untuk kemudian kita melakukan penelitian-penelitian berikutnya dan berdasarkan penelitian-penelitian tersebut memang kita bisa ngomong nantinya karena memang harus berbasis evidence kan kita gak ngomong berdasarkan pengalaman tapi berdasarkan evidence yang ada dan kita bisa berjuang nanti ke Menko Kesra Kementerian Kesehatan untuk bisa lebih men-support pelayanan untuk pasien-pasien demensia ini dan pasien-pasien lansia secara keseluruhan karena pasien lansia atau geriatri juga belum bisa mendapatkan support yang utuh dari P2AJK atau dari BPJS Mungkin sementara itu dulu dari saya Ibu Moderator Terima kasih Terima kasih Prof Ati Kebetulan Prof tadinya saya sempat bekerja di ASLing sebelum ada CNBM Department di bawahnya Prof Sudikdo Tadi saya di ASLing Akhirnya bisa berteman dengan Prof Ati Terima kasih Prof atas input dan juga usulannya yang cukup membuat kita semangat mungkin dari Tim Stride Indonesia ada tanggapan dari Dr. Yuda dan yang lain silahkan kepada Dr. Yuda Terima kasih buat guru-guru saya Prof Tribudi Prof Ati atas input dan masukannya Saya tidak menyimpulkan cuma tadi beberapa poin masukan yang berharga itunya adalah sebenarnya memang pertemuan ini harus di follow up next action istilahnya salah satunya memang demensia itu karena milik semua juga di tengah milik semua itu tadi perlu koordinasi memang tadi Prof Ati menggaris bawah itu harus dibedakan antara yang hospital-based dengan yang community yang community pun juga ke defrag-defrag lagi dan memang harus dari sudut hospital-based memang harus duduk bersama lagi karena kalau masing-masing itu kekuatan akan terpecah apaya kalau kita bicara advocacy sampai di level yang lebih tinggi saya setuju dengan Prof Ati dan Prof Tribudi memang harus bersama-sama tidak bisa sendiri-sendiri itu saja yang di catatan saya terima kasih buat Prof Ati dan Prof Tribudi terima kasih terima kasih Dr. Kenya di sini sangat tepat sekali momennya tadi yang disampaikan sama Ibu Lilis kemudian Prof Tribudi dan juga Prof Siti Siti bahwa kami sudah memiliki adanya Indonesia Demensia Konsorsium di mana di sini sudah ada Pergemi yang diwakili oleh Prof Ati dan juga dari PDS KJI Dr. Dia dan juga Perdosi Dr. Yuda Dr. Winu di mana kami semua berkolaborasi jadi Prof Tri kita tidak mulai dari nol tetapi dengan yang sudah ada saat ini yang sudah tergabung kita akan mulai sama-sama untuk menggerakan tentang adanya data demensia kita lengkapi akses informasi yang terintegrasi untuk masyarakat maupun para peneliti-peneliti yang ada di Indonesia terkait dengan alat ukur impact measurement dan juga akses pendidikan yang bisa dilakukan tidak hanya di tingkat mahasiswa tetapi juga di tingkat spesialis kemudian juga ke depan adanya juga kerjasama dengan para profesi lainnya di luar kedokteran seperti keperawatan kemudian pakar ekonomi fisioterapi dan lain sebagainya hal ini kami sambut baik dari teman-teman semua dan juga prof dan juga kedokteran dan semua senior agar kita sama-sama membangun dari sekarang tidak dari nol tetapi melanjutkan yang sudah ada terima kasih Dr. Kenya ya terima kasih kepada Kak Michael atas responnya ya mudah-mudahan menjadi awal baru untuk kerjasama yang lebih koordinasi juga yang lebih intensif selanjutnya kita karena keterbatasan waktu kita akan mulai beri kesempatan kepada Dr. Wanarani yang sudah resen dari tadi mohon maaf dok jadi karena kita ada keterbatasan waktu mungkin hanya akan pertanyaan ini yang akan dijawab untuk pertanyaan terakhir yang nanti akan dilanjutkan dengan penutup silahkan Dr. Wanarani ya dok maaf baik terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dr. Kenya ya terima kasih pertama tentu selamat ya kepada Dr. Yuda menjadi ketua Pergeri saya juga senang sekali tadi mendengar masukan dari para profesor ya teman-teman dan guru saya dari saya sebetulnya hanya ingin sharing saja tentang satu bahwa betul kita harus kolaborasi dari saya kebetulan bidangnya rehabilitasi medik geriatri kami ada spesial interest group geriatri di bawah perhimpunan rehab jadi kita siap bergabung karena kita tahu di dalam penanganan pasien-pasien atau orang dengan demensia begitu ya aktivitas fisik menjadi penting ya nanti kita bisa saling sharing penelitian apa saja yang kami sudah ada barangkali itu bisa dimanfaatkan begitu ya karena kita tahu perjalanan penyakit demensia itu dia merupakan suatu perjalanan yang prolong gradual decline ya jadi perjalanannya itu panjang sekali mungkin berbeda dengan stroke misalnya dia gradual decline kalau ini prolong gradual decline jadi tentu akan berdampak kepada pasiennya maupun betul sekali kepada caregiver-nya tentang penelitian kita juga sudah ada beberapa penelitian misalkan menggunakan tools zerate burden ya untuk caregiver burden nah mungkin itu juga nanti bisa di share dalam pertemuan-pertemuan berikutnya ya jadi kita bisa saling mengisi itu tadi tujuannya dari Prof. Arti dan dari Prof. Yuda maupun dari para-para pembicara kepengennya semua adalah kolaborasi kita akan kolaborasi or collapse gitu ya collab or collapse jadi saya pikir emang eranya udah era kolaborasi banyak data kita kumpulkan nanti teknisnya saya kira itu yang akan nanti dilanjutkan oleh Dr. Yuda dan teman-teman ya saya kira masukan saya itu saja mudah-mudahan nanti perhimpunan rehab medik bisa sangat berkontribusi di dalam penyusunan tools-tools tadi yang nanti menjadikan suatu kumpulan big data gitu ya demikian dari saya terakhir tentu saya juga mengucapkan selamat untuk DIY ya selamat untuk Alzi dan tim khususnya juga kepada Dr. Yuda Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi ya terima kasih banyak Dr. Moana Rani atas insightnya tadi ada istilah yang cukup unik yaitu big data ya terutama untuk topik demensia dan lansia ini yang memang masih perlu koordinasi lebih dan mudah-mudahan segera ada follow up yang lebih real ya setelah ini sudah hadir bersama kita KDW Suhary mungkin ingin mendakapi apa yang tadi disampaikan oleh Dr. Moana Rani ataupun baik Prof. Ati juga Prof. Tribudi silahkan Kak Diwai rumah Dr. Kenya bisa denger ya bisa Kak oke terima kasih banyak atas semua dukungannya Dr. Moana Rani Prof. Ati Prof. Tribudi Bu Lilis dari semuanya atas dukungannya semua memang dalam perjalanannya selama delapan tahun Alzi bekerja memang momentum ini mau kita coba rangkul ya dan atas dukungan dan masukan inilah kita bisa bersama-sama menjawab atau dalam tujuh rencana aksi dari Global Dimension Action Plan itu harus disinergikan betul tidak mulai dari nol dan siapapun yang ingin bergabung bisa kita eksplor di bawah kepemimpinan Michael tadi bekerjasama di bidang saintifiknya kontribusinya instrumen dan sebagainya sehingga nanti ujung-ujungnya quality life improve untuk orang dengan demensia untuk caregivers dan puskesmas bina keluarga lansia BKKBN tadi juga semua pihak terlibat KESRA Kemenkes Kementerian Sosial mudah-mudahan di hari lansia bulan Mei nanti atau bulan Alzheimer Dunia September nanti ada hal konkret yang bisa kita pilotkan yang membantu menjadi fondasi atau platform buat kita berkarya dan demensia care pathway atau demensia registry instrumen dan sebagainya tentunya atas pertibatan dan dukungan semua sangat diapresiasi thank you terima kasih Kak Diwai atas respon dan kalimat yang cukup padat singkat dan menjawab dari apa yang tadi disampaikan baik apakah dari tim SRED ada yang ingin disampaikan juga terkait closing statementnya Dr. Yuda ya Dr. Kenya terima kasih banyak karena ini waktu tapi di di kolom chat juga ada Prof. Tuning terima kasih sudah hadir ini ada beberapa pertanyaan refleksif saya boleh titip satu saja silahkan Prof silahkan salut congratulations ini bagus banget tapi tadi saya telat mendengar apakah tadi metode pengambilan sampel sudah disampaikan dan saya kira ini bukan nasional representatif karena mesti sampelnya tidak seluruh Indonesia dan tidak seluruh Lansia kalau seluruh Lansia mabok lah ya nah saya mengerti tetapi saya titip saja nanti hati-hati waktu menganalisa hasilnya tolong dicantumkan bahwa ini adalah sampel yang tidak representatif sehingga nanti waktu policy making ini juga harus di utarakan karena tidak representatif securuh nasional kita tidak boleh secara statistik mengampuakan ini sekian persen ini sekian persen tidak bisa secara statistik tetapi bisa melihat polanya pola ada kenjirungan seperti itu nah untuk policy making evidence based policy making ini masih ada satu tahap lagi yaitu checking benar tidak di sini karena ini ada pengalaman yang saya dan Prof. Tribudi sebetulnya agak galau hasil survei yang di Jog beberapa waktu lalu yang dokter Yuda pilih itu dimana-mana di quote 20% penduduk lansia Indonesia demensia lah 20% kan besar sekali padahal hanya 1,5 atau sampai 2 juta 2 juta dari 26 juta lansia kan hanya berapa persen 1% kok di blow up jadi 20% lalu nanti kalau bikin policy making berapa kosnya itu kan beludak nah itu contoh saja bagaimana saya titip ini harus dianalisa dan dipakai secara hati-hati meski banyak yang sudah bisa digali secara komprehensif bagus sekali dan selamat untuk itu ini tidak tidak look down tetapi bagus it is a very good start lalu kalau ada lagi saya titip bagaimana mengumpulkan biaya merawat lansia medical cost non-medical cost dan caregiving cost saya kira itu juga bagus untuk policy making terima kasih dokter yuda saya sama moderator aku dikasih kesempatan salam terima kasih prof tuning makin cerah stride ini adalah satu proyek yang multi years multi country dan ini adalah tahun terakhir perjalanan stride jadi mungkin kita usahakan untuk sering bertemu begitu untuk kita bahas sama-sama mengenai data-data yang akan dianalisis khususnya juga nanti mengenai instrumen-instrumen sekali lagi betul yang disampaikan prof tuning jakarta medan tidak mengakhiri indonesia dan kita berharap bahwa instrumen ini bisa digunakan oleh institusi yang satu indonesia dan banyak input masukan dari prof tribudi dari prof ati dan semuanya terima kasih banyak untuk kehadirannya di tengah kesibukan para guru besar dan para senior semua terima kasih terima kasih juga dokter Yuda lama sudah ini moderatornya keren banget terima kasih prof dari Qatar saya jauh prof dari Qatar Doha jadi karena pandemi malah saya jadi bisa hadir menemani para guru besar ya prof baik para hadirin sekalian karena waktu yang terbatas dari diskusi yang terjadi yang cukup hidup alhamdulillah syukurnya kita jadi memiliki insight baru dan dari sesi tanya-jawab tadi dapat kita simpulkan bahwa memang hasil riset dan evidence terkait studi prevalensi demensia masih sangat diperlukan di tanah air sehingga koordinasi yang lebih baik dan pendekatan multidisiplin di berbagai program dan sektor sangat penting untuk dapat mengimplementasikan langkah langsa aksi strategi nasional yang selaras dengan tujuh area aksi dari respon kesehatan masyarakat global WHO untuk demensinya di tahun 2017 hingga 2025 bagi peserta yang ingin mendapatkan materi presentasi atau maupun mereka ingin menghubungi para pembicara dan tim stride Indonesia dapat menghubungi nomor hotline ALZI di 62811 822594 mungkin akan dicantumkan di kolom chatbox juga dapat menghubungi email dari tim stride Indonesia yaitu emilda.teresia at gmail.com ada pun liputan rekaman webinar ini akan nantinya di upload dan silahkan disimak melalui youtube channel Alzheimer's Indonesia saya ucapkan terima kasih kepada seluruh peserta atas perhatian dan antusiasmenya terutama para guru guru besar dan para profesor serta para pakar yang sudah aktif berpartisipasi memberikan masukan dan saran dan input bagi kami terima kasih prof juga semoga program ini dapat mendatangkan manfaat bagi kita semua terutama di hari kesehatan dunia dimana pada World Health Day hari ini WHO is highlighting the opportunity we have to build a fairer and healthier post-COVID-19 world jadi mudah-mudahan sesuai dengan apa yang kita bahas pada kesempatan webinar ini bisa sejalan dengan apa yang dituju dari WHO terkait menjadikan dunia pasca COVID-19 ini menjadi lebih fair dan lebih sehat terutama untuk klansia dan orang dengan demensia dan dengan adanya insight baru ini diharapkan akan lebih banyak lagi kolaborasi antar lembaga dan instansi serta multidisiplin dalam meningkatkan kualitas hidup orang dengan demensia dan keluarganya di tanah air saya dokter Kenya selaku moderator sekaligus mewakili Alzheimer's Indonesia dan tim Stride Demensia Indonesia mengucapkan mohon maaf atas kekurangan baik kendala teknis maupun hal lainnya kami mohon undur diri semoga semua dari kita sehat selalu dan tetap jaga kesehatan di tengah pandemi sampai bertemu kembali dalam webinar dan kelihatan Alzheimer's Indonesia berikutnya salam jangan maklum dengan pikun wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang dan sampai jumpa terima kasih Prof dokter para akademisi dan juga peserta terima kasih semuanya terima kasih